Di bawah pimpinan Suran dan istrinya, Kinlai melangkah kembali ke benua Prism. Keempatnya adalah orang pertama yang tiba di kota Monstone. Menunduk melihat awan-awan, raut wajah keempat orang itu berubah, raut wajah mereka pun menjadi serius. Hanya dalam beberapa hari, kota Monstone yang dulu ramai telah berubah menjadi neraka. Di dalam kota, ada mayat-mayat berdaging dan berdarah di mana-mana. Ini adalah mayat para kultifator yang telah aktif di kota Monstone. Bau busuk yang menyengat tercium dari kota Monstone dan menyebar hingga radius 100 km, bertahan di udara tanpa menghilang. Beberapa kota di dekat kota Monstone juga tak bernyawa. Tak ada satupun orang yang terlihat. Satu-satunya yang bisa mereka lihat adalah mayat-mayat. Mayat-mayat itu biasanya lengannya dirobek. Mereka meninggal dengan berbagai cara yang aneh dan mengerikan. Anggota klan Heaven Gold jelas tidak tinggal lama setelah membantai kota Monstone. Mereka tidak menghancurkan bangunan-bangunan di kota itu. Keempatnya tidak melihat satupun Heaven Gold. Itu sungguh tragis. Tong Zen Zen menghela nafas dalam-dalam. Mata suran dipenuhi dengan niat membunuh. Ras ini harus dimusnahkan. Dibandingkan dengan orang-orang sura, klan Gold surga bahkan lebih kejam dan haus darah. Ketika orang-orang sura menyerbu, mereka tidak akan membunuh secara massal. Sebaliknya, mereka akan memperbudak manusia dan menjadikan mereka tawanan. Mereka akan membantu manusia menambang biji dan menumbuhkan tanaman spiritual. Oleh karena itu, ketika kaum sura berperang melawan manusia waktu itu, yang gugur di tangan kaum sura adalah para pendekar kekuatan lawan. Mereka hampir tidak pernah menyerang manusia. Lagi pula, orang-orang sura tidak akan memakan orang. Ras Gold surga ini jelas jauh lebih kejam dan biadab. Melihat kota Monstone, Ras Heaven Gold tidak akan membiarkan seorang pun hidup di jalan mereka. Bukan hanya para praktisi bela diri yang unggul dalam kultivasi. Bahkan warga sipil. Mereka bahkan tidak akan mengampuni binatang roh. Melihat ke bawah dari langit. Ketika mereka menutupi area itu dengan kesadaran jiwa mereka, keempatnya tidak mendeteksi tanda-tanda kehidupan apapun. Ini berarti tidak ada orang hidup di dekatnya. Tampaknya ras pejuang surga telah melakukan kesalahan dengan tidak membasmi mereka. Ras yang biadab dan haus darah seperti itu seharusnya tidak ada di dunia. Tong Zenzhen berkata sambil mengerutkan kening. Kin Lai juga memiliki ekspresi gelap. Adegan mengerikan di bawah ini membuatnya merasa tertekan. Meskipun ia telah mengalami beberapa pertempuran berdarah, ia belum pernah melihat adegan seperti yang terjadi di Monstone City. Dia memang belum pernah menjumpai hal seperti itu sebelumnya. Di satu kota, puluhan ribu seniman bela diri dan manusia dibantai dan dimakan seperti ternak. Ini adalah pengalaman yang mengerikan. Kempatnya menatap langit sejenak sebelum menuju ke pusat benua Prisma. Sepanjang perjalanan, mereka sengaja memperlambat kecepatan dan memperhatikan tanah di bawah. Kota-kota dan desa-desa yang dilewatinya semuanya mirip dengan kota Monstone. Semua daging dan darah telah musnah seluruhnya. Manusia dan binatang roh. Tak ada ternak yang selamat. Setiap tempat berkumpulnya makhluk hidup dipenuhi sungai darah dan tumpukan mayat. Tempat itu seperti rumah pemotongan hewan. Sepanjang perjalanan, ekspresi keempat orang itu semakin tidak sedap dipandang. Pemandangan menyedihkan yang mereka lihat sepanjang perjalanan memberi dampak yang kuat pada mereka, membuat mereka merasa sangat tertekan. Mulai sekarang, aku akan membunuh setiap heaven goal yang kulihat, kata Suran tiba-tiba. Kin Lai sangat setuju. Dia belum melihat satupun goal surga, namun dilihat dari metode pembantaian mereka yang tidak manusiawi, Kin Lai menggolongkan mereka sebagai binatang. Sejauh yang dapat diingatnya, sangat sedikit ras tingkat tinggi yang akan melakukan hal-hal yang tidak manusiawi seperti itu. Berdasarkan pengetahuannya, bahkan ras pejuang surga yang pernah menguasai dunia ini hanya memperbudak ras-ras lain untuk melayani mereka dan menyumbangkan sebagian besar materi spiritual yang mereka peroleh. Tong Zenzhen tiba-tiba berkata, ada hantu surga yang bergerak 300 mil di depan. Mata Suran berbinar. Dia berkata, ayo pergi. Kuartet itu bergerak cepat. Satu jam kemudian, di bawah bimbingan Tong Zenzhen, kelompok itu tiba di sebuah lembah kecil. Di dalam lembah, para anggota klan heaven goal yang pendek, bermata dua, berkulit abu-abu kecoklatan, dan berlidah panjang sedang membekukan lengan mereka. Berkas-berkas lengan praktisi bela diri manusia ditumpuk di samping sebuah kolam dingin di lembah. Setelah dicuci oleh air kolam, mereka menggunakan kekuatan dingin di dalam kristal aneh yang diperoleh Lin Liang, R untuk membekukan berkas-berkas lengan menjadi potongan-potongan es besar. Setidaknya ada 100 lengan di dalam setiap balok es raksasa. Ada puluhan balok es seperti itu yang tersebar di seluruh lembah. Sekitar 30 heaven goal mengunyah lengan mereka sambil bekerja, tidak melewatkan kesempatan untuk makan. Setelah sekian lama menahan lapar, mereka akhirnya bisa makan makanan yang lengkap. Lengan giyok para gadis manusia ini terasa sangat lesat. Setelah sekian lama, aku tidak menyangka ras petarung surga akan diasingkan dari alam roh. Kita tidak perlu lagi takut akan pengejaran ras petarung surga. Jangan banyak bicara, gunakan darah dan daging ini untuk pulih. Anggota klan kita belum datang, mereka sudah terlalu lama lapar. Men, kita perlu menyiapkan lebih banyak makanan untuk mereka. Populasi benua prisma ini terbatas, tidak cukup untuk kita. Anggota klan heaven goal berbicara dalam bahasa umum alam roh. Meskipun agak canggung, Qin Lai, Su Ran, dan yang lainnya dapat mendengarnya dengan jelas. Biarkan yang terkuat hidup, bunuh sisanya. Kata Su Ran dengan nada membunuh. Tong Zen Zen menganggup dan bertanya pada Qin Lai dan Lin Liang Er, apakah kalian ingin turun dan membunuh beberapa orang untuk melampiaskan amarah kalian? Tentu saja, mata Qin Lai juga menunjukkan niat membunuh. Aku tak akan menyanyiakan kekuatanku, aku belum pulih. Lin Liang menggelengkan kepalanya. Kamu sudah di peringkat tujuh, kamu tidak perlu aku menggendongmu. Tong Zen Zen tersenyum tipis. Lin Liang, Er menyalurkan kekuatannya. Sepasang sayap es terbentuk di belakangnya. Dia lolos dari genggaman Tong Zen Zen dan melayang tanpa suara di langit lembah. Su Ran tiba-tiba mendarat di tanah dengan Qin Lai di belakangnya. Lembah itu dipenuhi oleh anggota klan heaven goal biasa. Temukan target anda sendiri, katanya dengan santai. Mengerti, Qin Lai menarik nafas dalam-dalam. Kilatan petir biru mulai melingkari lengannya. Manusia rendahan, sebelum kita melarikan diri ke aliran ruang angkasa yang kacau, kalian adalah santapan lezat bagi ras goal surga. Kalian seperti ini sebelumnya, dan sekarang juga. Seorang goal surga tertawa aneh. Mendengar ucapannya, Su Ran dan Tong Zen Zen mengangguk dalam hati. Mereka akhirnya memastikan bahwa perkataan Qin Lai memang benar. Ras pejuang surga tidak memusnahkan rasmu di masa lalu. Sekarang, kami akan memusnahkan rasmu. Kami tidak akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Su Ran menyerang dengan marah. Sebuah kapak perang bermata dua yang kuno dan tebal terbang keluar dari lengan baju Su Ran. Kapak perang itu berdiri 10 meter di atas lembah, berputar dan memancarkan sinar cahaya kemasan. Puff puff. Anggota klan Heaven Goal tertembus cahaya kemasan. Lubang berdarah segera muncul di tubuh mereka. 732. Qin Lai, aku akan meninggalkan beberapa orang untukmu. Su Ran tertawa panjang. Kapak raksasa bermata dua itu tiba-tiba berputar dan merenggut kehidupan di lembah bagaikan roda emas. Anggota klan Heaven Goal yang tersentuh kapak raksasa itu langsung terpotong-potong. Tak seorang pun yang selamat. Anggota klan Heaven Goal juga mengenakan sejenis baju besi yang terbuat dari tulang. Dilihat dari gayanya, baju besi itu pasti sudah cukup tua. Saat kapak emas itu berputar, para anggota klan Goal surga itu berteriak dan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Gelombang energi spiritual yang menggila berfluktuasi dari tubuh mereka, menyebabkan tubuh mereka membengkak seperti balon yang mengembang. Sayangnya, kekuatan mereka terlalu lemah dibandingkan dengan suran. Tidak peduli bagaimana mereka melawan, mereka tidak dapat bertahan melawan kapak raksasa itu. Pada akhirnya, setelah kapak raksasa itu berputar beberapa kali, hanya ada satu anggota klan Goal surga yang tersisa di samping suran. Tong Zenzhen mendarat dan berkata, serahkan orang ini padaku. Suran mengulurkan tangan dan meraih. Lima cahaya emas membentuk cakar yang mencengkram anggota klan Heaven Goal dan menariknya ke depan Tong Zenzhen. Tong Zenzhen mengangkat tangannya dan menunjuk dahi orang itu dengan jari telunjuk tangan kirinya. Cahaya dan semangat di mata anggota klan Heaven Goal yang berteriak itu lenyap dalam sekejap. Tong Zenzhen menggunakan seni rahasia aneh untuk mengekstrak ingatan anggota klan Goal surga ini. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati orang ini. Kin Lai menatap Tong Zenzhen dengan kaget. Masih ada dua yang hidup. Suran tersenyum dan menunjuk keluar lembah. Aku meninggalkannya untukmu. Kin Lai terdiam. Dia tidak mengejar lagi. Mereka berdua hendak melarikan diri. Suran mendesak. Dia tidak melanjutkan menonton. Kin Lai mengangguk. Dia terbang keluar dari lembah. Begitu dia pergi, tanda burung berapi muncul di kedalaman mata Tong Zenzhen. Wus-wus-wus. Saat jejak ini muncul, ujung jari Tong Zenzhen melepaskan seberkas api. Api itu terbang ke dahi anggota klan Heaven Goal. Peng! Suara aneh terdengar dari tubuh orang itu. Sesaat kemudian, tubuhnya terbakar dengan api yang berkobar. Serangkaian kenangan aneh dan kabur melompat keluar dan kemudian diserap oleh jari Tong Zenzhen. Tong Zenzhen perlahan menutup matanya seolah-olah dia sedang mencerna ingatan orang ini. Anggota klan Heaven Goal telah berubah menjadi arang. Pada saat ini, Lin Lianger, yang melayang di udara dengan sayapnya yang dingin, tiba-tiba turun dari langit. Dia mendarat tepat di sebelah Tong Zenzhen, matanya yang dingin menatap lurus ke arah Tong Zenzhen. Aku tahu tempat yang masih menyimpan sebagian peninggalan Kaisar S. Saya pikir Anda seharusnya sangat tertarik. Suuran berkata dengan lembut. Mata Lin Lianger berbinar. Suuran menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jangan terlalu bersemangat. Kamu tidak bisa pergi ke sana untuk sementara waktu. Ketika kamu berevolusi ke tingkat 8 suatu hari nanti, kamu dapat mencobanya dengan Zenzhen dan Qin Lai. Mengapa Qin Lai masih memilikinya? Lin Lianger bertanya dengan bingung. Suuran tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat ke luar lembah. Pada saat ini, Qin Lai terbungkus dalam sambaran petir tebal. Guntur di dalam tubuhnya meraung saat ia mengejar dua hantu langit yang melarikan diri. Keduanya baru saja mencapai alam pemenuhan. Setelah hanyut dalam arus ruang yang kacau dan tak berujung, kekuatan mereka telah menurun drastis. Di bawah pengejaran Qin Lai, keduanya tidak mampu bertahan lama sebelum mereka terbunuh oleh Guntur dan Kilat. Saya seharusnya tidak salah. Suuran menjadi semakin yakin. Apa? Lin Lianger bertanya lagi. Tunggu dia datang. Suuran tersenyum. Baiklah. Tong Zenzhen membuka matanya. Tanda burung berapi di pupil matanya sudah tidak ada lagi. Ketika Qin Lai mendekat, ekspresinya berubah serius. Anggota klan Heaven Gold ini jauh lebih sulit dihadapi daripada yang kami bayangkan. Mereka telah bertahan hidup di lingkungan yang keras seperti aliran ruang angkasa yang kacau. Ini bukan hanya karena bakat ras mereka yang unik. Berapa banyak orang yang ada di sana? Qin Lai datang dan bertanya. Lebih dari 7.000 orang. Tong Zenzhen melihat mayat-mayat Gold Surga di lembah dan berkata, orang-orang klan ini adalah yang terlemah. Semakin lemah Gold Surga, semakin mudah untuk pulih ketika mereka kembali ke alam roh. Para Gold Surga yang lebih kuat telah menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk menjelajahi aliran ruang angkasa yang kacau, melindungi anggota klan mereka, dan mencari jalan kembali. Mereka sangat lelah. Selain itu, ketika mereka memperoleh celah spasial ini dan membangun lorong, mereka menghabiskan banyak tenaga. Beberapa dari mereka bahkan lebih lemah. Mereka memiliki enam orang bijak agung, dan masing-masing dari mereka merupakan ahli altar jiwa. Gritsaget terkuat dulunya adalah ahli sol altar tingkat 4, Void Realem Awal. Namun, di tengah arus ruang angkasa yang kacau, mereka telah menghadapi malapetaka besar. Demi membantu anggota klannya bertahan hidup, ahli altar jiwa tingkat 4 itu membayar harga yang mahal. Ia menghancurkan satu tingkat altar jiwanya, dan kultifasinya turun ke tahap akhir alam abadi. Ia hanya memiliki altar jiwa tingkat 3 yang tersisa, dan tertidur lelap setelah terluka parah. Para anggota klan Heaven Goal ini membantai benua prism dan mengumpulkan banyak senjata. Mereka akan mengadakan upacara jahat dan menggunakan lautan pengorbanan untuk membangkitkan Gritsaget terkuat. Begitu sang bijak agung ini terbangun, bahkan jika dia hanya memiliki altar jiwa 3 tingkat yang tersisa, itu sudah cukup untuk menyebabkan badai darah di tanah kekacauan. Tong Zen Zen tidak menceritakan kembali ingatan orang itu yang terpecah-pecah. Dia hanya memberi tahu suran informasi yang paling penting agar dia mengerti betapa seriusnya masalah ini. Seorang sage agung dengan altar jiwa tingkat 1 yang dulunya berada di tahap awal alam void. Jika sage agung ini bangun dan pulih, bahkan Nan Zen Tian tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Suran memucat. Karena terlalu kuatnya, para anggota klan Heaven Goal tidak berani menyentuhnya, bahkan saat dia sedang tidur. Oleh karena itu, dia masih tertidur di sebuah batu besar di tengah arus ruang angkasa yang kacau. Dia belum datang. Tong Zen Zen terdiam sejenak, lalu berkata, dari 5 orang bijak agung yang tersisa, 2 di antaranya telah datang, sementara 3 lainnya masih berada dalam turbulensi kehampaan, membantu anggota klan lainnya melewati lorong yang tidak stabil. Salah satu dari mereka bertanggung jawab untuk melindungi yang terkuat, memastikan bahwa ia tidak akan tersapu oleh badai turbulensi angkasa ke sudut terpencil lainnya. Apa kultivasi dari 2 orang yang datang itu? Kata Suran dengan serius. Ekspresi Tong Zen Zen relatif santai. Untungnya, dari 2 orang bijak agung yang datang lebih dulu, satu memiliki altar jiwa tingkat 1, dan yang lainnya memiliki altar jiwa tingkat 2. Suran jelas-jelas menghela nafas lega dan berkata, selama itu bukan altar jiwa 3 tingkat. Jika ahli altar jiwa tingkat 3 datang, kami tidak akan melanjutkan penyelidikan dan akan segera mundur. Tong Zen Zen berkata tanpa daya. Suran menganggup dan mengganti topik pembicaraan. Ia berkata kepada Kin Lai dan Lin Liang Er, di zaman kuno, ada 3 kaisar dan 5 leluhur. 3 kaisar mengacu pada kaisar guntur, kaisar api, dan kaisar es. Nonaline, aura es yang kau kembangkan seharusnya berasal dari kaisar es. Secara kebetulan, Zen Zen mengolah warisan kaisar api. Dia menatap Kin Lai dalam-dalam dan berkata, jika aku tidak salah, kekuatan guntur yang kau kembangkan, Kin Lai, seharusnya merupakan warisan paling asli dari kaisar guntur. 733 Pemberantasan guntur surgawi, warisan kaisar guntur, Kin Lai memasang ekspresi terkejut. Nada bicara suran tegas saat dia berkata lagi, bahkan kekuatan guntur yang dipupuk nan zengtian bukanlah warisan kaisar guntur. Itulah sebabnya dia terjebak di alam abadi selama bertahun-tahun. Jalannya menuju alam void penuh dengan kesulitan, dan dia tidak pernah bisa menemukan kesempatan untuk menerobos. Kin Lai terkejut lagi. Kaisar petir, kaisar api, dan kaisar es adalah tiga kaisar umat manusia di zaman kuno. Warisan mereka luar biasa dan mengandung rahasia kekuatan yang paling dalam. Memperoleh warisan ortodoks mereka dan terus berkultivasi selangkah demi selangkah, setiap terobosan di dunia akan datang secara alami, dan tidak akan ada terlalu banyak variabel. Jika nan zengtian mengolah warisan sejati kaisar guntur, dia tidak akan terjebak di alam abadi begitu lama. Dia pasti sudah punya kesempatan untuk menerobos sejak lama. Suran berhenti sejenak dan menatapnya dalam-dalam. Ia berkata, menurutku nan zengtian menduga bahwa seni roh guntur yang kau kembangkan berasal dari warisan kaisar guntur. Itulah sebabnya ia mengirim pesan kepada Guan Xian untuk melindungimu saat kultus penyihir hitam menyerbu kepulauan matahari terbenam. Dia berharap bertemu denganmu karena dia ingin mendapat inspirasi dari seni roh petir yang kamu kembangkan. Dia ingin menggunakannya untuk menghancurkan penghalang ke alam void. Qin Lai mengerutkan kening dan terdiam. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Menyadari kenormalannya, Suran tersenyum tipis. Aku sangat memahami nan zengtian. Dia tidak akan pernah menindas seseorang yang lebih lemah darinya. Dia selalu menjadi orang yang adil dan jujur. Dia tidak akan mencuri seni roh petir yang kamu kembangkan darinya. Dia akan mengamati keadaanmu saat kamu berkultivasi, getaran jiwamu, perubahan dalam tubuhmu. Dan rincian kultivasi Anda, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Juga, dia akan mengganti rugi apa yang dia dapatkan darimu. Dia tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Dia tidak akan membiarkanku menderita kerugian. Mata Qin Lai berbinar. Ya, dia seperti itu. Suran berkata dengan tenang, sebenarnya, akan lebih membantu bagimu jika kamu mendiskusikan masalah kultivasi dengannya. Orang itu berada di tahap akhir alam abadi, dan dia juga orang terkuat di tanah kekacauan. Pengetahuan dan pemahamannya tentang kekuatan guntur jauh lebih unggul. Tak seorang pun dapat melampauinya. Dia mungkin dapat menjawab sebagian besar pertanyaan yang tidak Anda mengerti tentang kekuatan guntur. Berkomunikasi dengannya mungkin bermanfaat baginya, tetapi sebenarnya lebih bermanfaat bagi Anda. Selain itu, ia juga harus memberikan kompensasi dalam aspek lain. Ia pasti akan membuat Anda puas. Itu bagus. Qin Lai sedikit santai. Kamu bilang kamu tahu tempat di mana sebagian warisan Kaisar S ditinggalkan. Di mana tempat itu, Lin Lianger melihat bahwa mereka telah mengakhiri diskusi mereka tentang topik ini. Dia bertanya tepat pada waktunya. Tempat itu disebut tiga makam, dan tidak berada di tanah kekacauan. Hanya mereka yang mengolah warisan Kaisar Petir dan Api, serta Kaisar S, yang memenuhi syarat untuk masuk. Su Ran menjelaskan. Kalau begitu, kita bukan satu-satunya yang mengolah kekuatan warisan tiga Kaisar. Qin Lai bingung. Tentu saja tidak. Tong Zen Zen menyelah sambil tersenyum. Menurut apa yang ku ketahui, setidaknya ada selusin orang yang mengolah warisan Kaisar Api dan Kaisar S. Namun, ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang memiliki keterampilan seperti Nonalin. Bahkan ada lebih banyak orang yang mengolah warisan Kaisar Api. Sayangnya, banyak orang yang mengolah warisan Kaisar Api sangat dangkal dan seharusnya tidak menjadi warisan inti. Sampai saat ini, aku belum pernah melihat seorangpun yang mengolah warisan Kaisar Api dan memiliki tingkatan lebih tinggi daripadaku. Bagaimana dengan warisan Kaisar Guntur? Pada titik ini, Tong Zen Zen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tatapannya ke arah Qin Lai jelas sedikit terkejut. Mengapa Qin Lai bertanya? Anda adalah orang pertama yang saya lihat yang berhasil membudidayakannya. Tong Zen Zen berkata dengan jujur. Kilatan petir menyambar mata Qin Lai. Lin Liangir juga terkejut, tidak ada seorangpun yang pernah berhasil mengolahnya. Aku tahu beberapa orang yang juga mengolah warisan Kaisar Guntur. Orang-orang itu mungkin tidak memiliki seni roh yang lengkap dan inti sejati dari warisan Kaisar Guntur, atau mereka mungkin tidak memiliki cukup bakat. Pada akhirnya, entah mengapa, jiwa para kultifator itu akan hancur oleh Guntur dan kilat saat mereka berkultifasi. Jiwa mereka akan lenyap sebelum mereka dapat melangkah ke alam pembukaan Natal. Sambil menatap Qin Lai dengan saksama, Tong Zen Zen berkata, Aku belum pernah melihat atau bahkan mendengar seseorang yang dapat berkultifasi hingga ke alam pemenuhan sepertimu. Qin Lai mengusap dagunya dengan ekspresi aneh dan berkata, Sepertinya keberuntunganku cukup bagus. Ini bukan sesuatu yang dapat dijelaskan oleh keberuntungan. Tong Zen Zen tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Mungkin metodemu istimewa, atau kamu punya sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Tentu saja, setiap orang punya rahasia masing-masing, jadi saya tidak akan membahas lebih jauh. Langsung ke intinya saja, Suran mengambil Ali dan melihat ke arah Qin Lai dan Lin Liang Er. Kami tahu di mana tiga makam itu berada. Zen Zen mengolah warisan Kaisar Api dan bahkan menemukan cara untuk memasuki kedalaman tiga makam. Metode ini membutuhkan bantuan kalian berdua. Tentu saja, bukan kalian berdua sekarang, tetapi kalian berdua di masa depan. Di masa depan, ketika kekuatan warisan Kaisar S dan Kaisar Guntur sudah cukup berkembang, aku harap kau akan ikut denganku ke tiga makam. Ekspresi Tong Zen Zen tulus, saya dapat menjamin bahwa anda akan memperoleh apa yang anda butuhkan di tiga makam seperti saya. Aku pasti akan mendapatkan semua warisan Kaisar S, Lin Liang Er menyatakan pendiriannya. Ketiganya memandang Qin Lai. Di bawah tatapan mereka, Qin Lai berpikir sejenak dan berkata, aku juga sedikit tertarik. Ketika dia mengatakan ini, Suran dan Tong Zen Zen tertawa. Mereka tampaknya merasa bahwa dengan janjilisan mereka berdua, mereka pasti akan dapat menjelajahi tiga makam bersama di masa depan. Jangan risaukan hal ini sekarang, ayo kita pergi ke tempat-tempat yang memiliki keretakan spasial. Suran menyarankan. Ketiganya mengangguk setuju. Jadi mereka terbang lagi dan terus menyerang ke arah pusat Benua Prism. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan lebih banyak kelompok klan Heaven Gold. Kemudian, anggota klan Heaven Gold yang mereka temui semakin kuat. Para praktisi bela diri dari alam fragmentasi dan alam nirvana mulai bermunculan. Orang-orang ini melakukan hal yang sama seperti anggota klan Heaven Gold yang mereka temui di awal. Mereka membekukan lengan mereka. Ras Gold surga menyimpan makanan dan mengumpulkan material untuk pengorbanan jahat dengan tujuan menyelamatkan anggota klan mereka dan membangunkan sang bijak agung yang sedang tertidur. Suran melakukan pembunuhan besar-besaran di sepanjang jalan. Semua ras asing yang ditemuinya dibasmi oleh kapak raksasanya. Sampai mereka mencapai tujuan mereka. Ketika mereka tiba, Kinlai berteriak dari dalam awan kelabu. Suran juga membungkus dirinya dalam awan abu-abu dan menarik auranya. Dia melihat dari langit yang tidak jauh. Di tengah benua prisma, di atas pegunungan, banyak retakan spasial saling bersilangan. Aliran spasial yang dahsyat muncul di dalamnya. Energi roh yang kacau dan terpelintir menyebar keluar dari area itu dan menyebabkan orang-orang merasa tidak nyaman. Batu-batu raksasa seukuran gunung kecil melayang di antara celah spasial dan puncak gunung. Sekilas, mereka tampak seperti pulau terapung milik limu. Ada banyak istana berbentuk menara yang terbuat dari tulang-tulang berwarna abu-abu putih di atas batu-batu besar ini. Banyak anggota klan Heaven Gold yang kurus kering keluar masuk istana-istana ini. Dari celah spasial yang terbesar, sesekali muncul sosok-sosok abu-abu dan seorang anggota klan Heaven Gold berjalan keluar. Orang-orang yang baru saja tiba itu seperti kerangka kecil yang ditutupi lapisan kulit. Tubuh mereka diselimuti energi kematian yang tebal. Ketika mereka mendarat di menara tulang, mereka langsung duduk seolah-olah mereka tidak ingin membuang energi apapun. Pada saat ini, anggota klan Heaven Gold yang tiba pertama akan mengambil lengan manusia dari menara tulang dan menyerahkannya. Orang-orang yang baru datang tidak bersuara. Mereka dengan rakus mencabik-cabik daging dan mengunyah lengannya. Daging berterbangan dari sudut mulut mereka. Di bawah bebatuan raksasa yang mengambang di udara, ada banyak anggota klan Heaven Gold yang bergerak di pegunungan. Mereka mengangkut balok es dingin ke menara tulang. Bongkahan es ini diisi dengan kumpulan lengan manusia. Bongkahan-bongkahan es ini dibekukan setelah dicuci di luar. Semua anggota klan Heaven Gold sibuk. Tak seorang pun yang menganggur. Mereka menyimpan makanan atau makan untuk memulihkan tenaga. Di dua menara tulang yang paling dekat dengan celah spasial, duduk dua lelaki tua bertubuh pendek bak Gold surga yang tampak setua hantu. Mereka menatap celah spasial itu saat riak spasial yang kuat muncul di tubuh mereka. Kalau diperhatikan lebih teliti, akan terlihat dua aliran energi abu-abu berkumpul dan mengalir ke celah spasial. Itulah lorong spasial yang mereka bangun menuju alam roh. Para pendatang baru dari Ras Gold surga juga tiba satu demi satu melalui aliran ruang angkasa yang liar, berliku-liku, dan kacau melalui arus udara kelabu. Kedua hantu tua itu adalah orang bijak agung mereka. Mereka berdua berada di alam abadi. Tong Zen Zen memperingatkan dari awan. Kin Lai fokus. Jangan lepaskan kesadaran jiwamu, suran buru-buru terdikannya. Terkejut, Kin Lai segera menarik sedikit kesadaran jiwanya. Cahaya putih keperakan melintas di mata Lin Liang, R. Di bawah celah spasial yang tampak seperti jaring, seorang lelaki tua kurus dari Ras Gold surga memiliki mata yang bersinar dengan cahaya jahat. Sinar jiwa yang mengandung niat yang keras dan haus darah benar-benar menembus udara seperti tombak yang tajam. Jepret, jepret, jepret. Langit di antara Kin Lai dan lelaki tua itu mengeluarkan suara seperti petasan yang meledak. Awan abu-abu yang berkumpul di sekitar mereka tersapu seperti tertiup angin topan. Kin Lai dan yang lainnya langsung menjadi pusat perhatian seluruh anggota klan Heaven Gold. Suran mendengus dingin. Sebuah penghalang emas menyilaukan yang ditutupi pola seperti sisik ikan dengan cepat terbentuk di depan mereka berempat. Kekuatan jiwa lelaki tua itu yang mengamuk menghantam penghalang emas itu dengan keras. Pola-pola seperti sisik ikan pada penghalang itu mulai bergoyang dan pecah menjadi banyak bagian. Pada saat yang sama altar jiwa yang tampak terbuat dari emas murni muncul di bawah suran. Altar itu bersinar terang. Ayo pergi. Suran melambaikan tangannya dan altar jiwa membawa Kin Lai dan yang lainnya. Altar itu berubah menjadi gunung emas dan melesat ke kejauhan. Tidak akan semudah itu untuk pergi. Lelaki tua dari rasgol surga itu meraung marah. Altar jiwa berbentuk belah ketupat, kristal, dan dua tingkat melayang keluar dari dahinya. Dia mendarat di atas altar jiwa, menjerit memekakan telinga, dan mengejar dengan ganas. Di bawah mereka, banyak ahli rasgol surga terbang ke udara dan menyerbu ke depan seperti hantu kelaparan. 734. Jangan biarkan mereka lolos. Lelaki tua altar jiwa tingkat dua dari rasgol surga itu berteriak saat altar jiwanya yang berbentuk belah ketupat tembus pandang terus menarik celah spasial yang saling terkait. Tiga retakan spasial tipis terbang keluar dari banyak retakan. Mereka seterang cahaya dingin dan secepat kilat dingin. Tiba-tiba, mereka muncul di depan suran. Merobek. Suara anir ruang yang terpotong terdengar di depan mata Kin Lai. Sebuah lubang hitam besar tiba-tiba muncul di depannya. Lubang hitam pekat itu seperti mulut binatang buas raksasa yang dapat melahap semua makhluk hidup. Lubang itu terkoyak oleh tiga retakan ruang, dan gelombang energi yang ganas dan terdistorsi yang datang dari dalam tampaknya mampu mencabik-cabik jiwa sejati dan pikiran semua makhluk hidup. Lindungi jiwamu, kata suran serius. Ekspresi Kin Lai dan Lin Liang berubah. Mereka buru-buru memusatkan perhatian dan mengumpulkan semua kekuatan mereka ke dalam kesadaran jiwa mereka. Ketakutan besar bahwa jiwanya akan tertarik dan jatuh ke lubang hitam di depannya muncul dalam hati Kin Lai. Dia dapat dengan jelas melihat jiwa sejati dan danau jiwanya bergoyang menuju dunia luar seperti layang-layang yang hendak terbang ke langit. Daya hisap lubang hitam pekat itu semakin kuat dan kuat. Tarikan pada jiwanya semakin kuat dan kuat. Magnetisme geosentris. Perubahan gravitasi. Dia dengan gila menyalurkan kekuatan bumi. Meskipun dia berada di altar jiwa suran, dia merasakan kekuatan pegunungan yang datang dari kedalaman alam roh. Jiwa sejatinya samar-samar merasakan bahwa hamparan kekosongan yang luas senantiasa menariknya. Magnetisme geosentris puluhan kali lebih kuat. Ledakan. Danau jiwanya yang baru saja mengapung tiba-tiba jatuh seperti sepotong besi yang ditarik oleh magnet raksasa. Danau jiwanya seakan-akan tertancap kuat di kepalanya oleh miliaran paku. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Daya hisap yang kuat dari lubang hitam pekat itu tidak lagi berpengaruh padanya. Danau jiwa dan jiwa sejatinya diam seperti gunung. Pada saat ini, aura yang sangat dingin datang dari sampingnya. Dia tanpa sadar menatap Lin Liang Er. Pada saat ini, Lin Liang Er telah berubah menjadi patung es yang tembus cahaya. Gumpalan energi putih dingin terus menyebar dari tubuhnya, dan bahkan udaranya sendiri tampak membeku. Lin Liang, Er jelas tidak terpengaruh oleh hisapan lubang hitam. Hancurkan! Suran mendengus dingin. Kapak bermata dua berwarna emas itu langsung menebas, menciptakan seberkas cahaya keemasan yang panjangnya ribuan meter, seolah-olah akan membelah langit menjadi dua. Lubang hitam pekat yang besar itu disambar cahaya keemasan dan meledak secara misterius. Partikel hitam murni yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari ledakan itu, berubah menjadi tirai cahaya gelap yang menyelimuti area tersebut. Pergi! Ekspresi Suran. Dia berdiri di altar jiwa emasnya dan menyerbu keluar sebelum tirai cahaya hitam itu bisa mencapainya. Kejar mereka! Banyak anggota klan Heaven Goal Rache melesat ke langit bagaikan hantu ganas. Bagaikan awan belalang, mereka menghalangi jalan dari segala arah. Orang tua lainnya mengendalikan altar jiwa yang bukan logam atau giok. Tetesan darah tampak mengalir keluar dari matanya. Aduh! Sosoknya terbungkus oleh lapisan altar jiwa dan menghilang. Hampir pada saat yang sama, cincin riak abu-abu muncul di langit tempat Kin Lai dan yang lainnya bergerak. Suara lolongan seperti ratapan hantu jahat datang dari segala arah. Di tengah lolongan itu, riak-riak perlahan berubah menjadi awan kelabu. Awan-awan itu berubah lagi dan berubah menjadi banyak gambar yang kabur. Saat gambar yang kabur itu muncul, amukan altar jiwa emas Suran tiba-tiba melambat. Rawa jiwa yang kacau. Suran sedikit mengernyit. Kin Lai mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa altar jiwa emas tempat mereka berada tampak seperti telah jatuh ke rawa berlumpur. Tidak hanya bergerak perlahan, mereka juga tenggelam perlahan. Altar jiwa ini tampaknya berada di ambang kehancuran. Teruslah maju, kata Tong Zen Zen lembut. Ketika dia berkata demikian, bola-bola api yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tepi altar jiwa emas Suran. Api itu membakar dengan ganas bagai matahari merah dan melepaskan gelombang panas yang mencengangkan. Lapisan riak abu-abu di kehampaan, gambar buram yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak gugusan awan terbakar menjadi abu oleh api yang mengerikan itu. Altar jiwa emas milik Suran segera berubah menjadi emas lagi dan melesat kekejauhan dengan momentum yang tak terhentikan. Jangan main-main dengan mereka. Seorang bijak hebat dari rasgol surga mungkin akan muncul. Begitu seorang resi agung altar jiwa tiga tingkat datang, akan sedikit merepotkan kalau mereka semua mencoba menghentikan kita, kata Tong Zen Zen. Mengerti, Suran tersenyum. Ekspresinya masih santai dan dia tampaknya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Altar jiwa emas di bawah kaki semua orang melepaskan sinar cahaya kemasan seperti awan emas dan dengan cepat meninggalkan pusat benua Prisma. Berdiri di altar jiwa, Kin Lai melihat ke bawah dan menatap dengan heran pada hasil kultivasi unik para ahli alam abadi. Ketika dia melihat, dia tertegun. Altar jiwa emas Suran tidak memiliki dua tingkat, tetapi tiga. Orang ini berada di puncak tahap akhir alam abadi. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat kembali kata-kata Chuli kepada Suran. Menurut Chuli, Suran telah mengabaikan kultivasinya sejak ia bersama Tong Zen Zen. Ia tidak menghabiskan hari-harinya dalam pengasingan, tetapi malah menjelajahi dunia. Akibatnya, kekuatannya berangsur-angsur menurun dan menyebabkan ketua sekte lama dari sekte Terminator menjadi sangat marah. Dia awalnya mengira Suran hanya memiliki altar jiwa satu tingkat, atau paling banyak altar jiwa dua tingkat. Dia tidak menyangka Suran memiliki altar jiwa tiga tingkat. Orang ini sangat dihormati oleh semua generasi tua. Mereka menganggap bakatnya luar biasa, dan dialah yang paling mungkin mencapai alam void di tempat yang makmur. Baru hari ini Kin Lai menyadari bahwa mata generasi tua sangat tajam. Suran ini bepergian kemana-mana dengan kecantikannya, meninggalkan kultifasinya, dan membangun altar jiwa tiga tingkat. Seberapa mengerikan bakat orang ini. Dia juga belajar dari Limu bahwa jumlah material roh yang dibutuhkan untuk membangun altar jiwa tingkat baru sangatlah besar dan tak terbayangkan. Bahkan Limu harus mengandalkan gunung pedang surgawi untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun altar jiwa. Suran menemani Tong Zen Zen dan bepergian kemana-mana. Bagaimana dia mengumpulkan begitu banyak bahan roh dan berhasil membangun altar jiwa tiga tingkat. Ekspresi Kin Lai berangsur-angsur menjadi aneh. Apa yang kamu lihat hanyalah penampakan kasar dari altar jiwa. Hanya orang yang membangun altar jiwa yang tahu apa yang ada di dalam altar jiwanya. Suran tiba-tiba tersenyum dan bertanya, apa yang kamu lihat sekarang? Itu hanya altar jiwa tiga tingkat yang kelihatannya terbuat dari emas. Tidak ada yang lain, kata Kin Lai jujur. Haha, tidak sesederhana itu. Suran terbang keluar dari benua prisma di altar jiwanya sambil berkata, setiap tingkat altar jiwa dapat dianggap sebagai dunianya sendiri. Lagi pula, apapun bisa ada di dalamnya. Di altar jiwa Anda sendiri, selama Anda berani berpikir, sangat sedikit yang tidak dapat diwujudkan. Setelah berhenti sejenak, ia berkata lagi, jika sesuatu tidak dapat diwujudkan, maka itu berarti wilayahmu tidak cukup tinggi. 735 Saat suran berbicara, altar jiwa emas tiga tingkat tidak melambat sama sekali dan secara bertahap meninggalkan benua prisma. Di belakangnya, para anggota klan Heaven Goal mengejarnya dengan ganas namun mereka malah menjauh. Anggota terkuat di klan Heaven Goal, Gritsage, hanya memiliki sol altar dua tingkat. Perbedaan kultifasi antara ahli altar jiwa dari level yang berbeda bahkan lebih besar dari jarak antara dua bintang. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mengejar suran. Anggota klan yang tersisa bahkan memiliki tingkat kultifasi yang lebih rendah dan tentu saja tidak dapat menutup jarak di antara mereka dan suran. Pada akhirnya, anggota klan Heaven Goal menyerah dan tidak meneruskan pengejaran. Butuh waktu 4 hingga 6 jam bagi kelompok itu untuk menyerbu ke pusat benua prisma. Namun, ketika suran mengeluarkan altar jiwanya dan memimpin kelompok itu keluar dari benua, waktu yang dibutuhkan puluhan kali lebih sedikit daripada saat mereka masuk. Kecepatan altar jiwa secepat meteor, secepat kilat. Dalam sekejap mata, sebelum Kin Lai bisa bereaksi, dia mendapati mereka sudah jauh dari benua prisma. Baiklah, suran tersenyum. Altar jiwa emas yang melayang di bawah kaki semua orang tiba-tiba kembali ke gelabelanya dan menghilang. Tidak perlu terburu-buru. Keluarkan kereta perang kristal dan kembali perlahan. Kata suran. Baiklah, Kin Lai mengeluarkan kereta perang kristal dari cincin spasialnya. Keempatnya mendarat di kereta perang itu. Senior Su, Anda mengatakan bahwa apapun dapat diciptakan di altar jiwa seseorang. Apa maksud Anda? Dia bertanya lagi. He he, suran tersenyum. Dia membuka dunia dan menciptakan gunung dan danau. Membangun istana batu giyok. Membangun dengan kemauanmu. Anda dapat menciptakan ruang hukum dan prinsip yang independen. Semua ini dapat diciptakan di level-level soul altar. Kin Lai terkejut. Sebuah ruang yang benar-benar baru. Ya, ekspresi suran serius. Ia berpikir sejenak lalu berkata, Konon, setelah mencapai alam leluhur teritori, seseorang bahkan dapat menciptakan bentuk kehidupan baru di dunia altar jiwa mereka. Ketika dia mengatakan hal ini, bahkan mulut Lin Liang Er terbuka lebar. Dia jelas terkejut. Kin Lai tampak tidak percaya. Itulah legendanya. Suran menganggup tanda mengiakan. Kereta perang kristal itu membawa kelompok berempat dan secara bertahap mendekati tempat di mana tiga kapal besi hitam raksasa Sekte Terminator berlabuh. Lei Yan sudah menunggunya. Jangan beritahu siapapun tentang altar jiwa tiga tingkatku. Suran berkata dengan suara rendah. Kin Lai dan Lin Liang Er menganggup ringan. Beberapa menit kemudian, kereta perang kristal itu mendarat di sebuah kapal besi hitam raksasa. Lei Yan bergegas menghampiri dan bertanya, Bos Su, bagaimana situasinya? Segalanya tidak tampak baik. Suran mengerutkan kening. Mereka adalah anggota klan Gool Surga. Tak satupun situasi yang disebutkan Kin Lai sebelumnya terbukti benar. Balapan ini, ada lebih dari tujuh ribu anggota klan, dan sebagian besar dari mereka berada di alam Neter Pasaj dan Nirvana. Ada enam orang bijak agung di alam abadi. Dari kenamnya, yang terkuat saat ini sedang tertidur lelap. Orang ini sangat menakutkan, dan dia pernah memiliki altar jiwa tingkat 4. Karena dia telah membantu anggota klannya terhindar dari malapetaka besar aliran ruang angkasa yang kacau, dia telah menghancurkan satu level altar jiwanya. Tetapi meskipun begitu, jika orang ini terbangun dan memulihkan kekuatan tempurnya, dia akan tetap menjadi pukulan telak bagi negeri kekacauan. Lei Yan, yang pernah mencapai alam void, mengerutkan kening. Para praktisi bela di resekte Terminator menjadi panik ketika mereka mendengar penjelasan suran. Tanah kekacauan, wilayahnya yang luas dan tak terbatas, banyak benua dengan berbagai ukuran, dan jutaan pulau tidak memiliki satupun ahli alam kekosongan sama sekali. Para ahli alam void pasti ada di dunia lain di alam roh, dan seharusnya ada banyak dari mereka. Namun tidak ada satupun di tanah kekacauan. Orang bijak agung terkuat dari ras goul surga, meskipun dia telah mengalami kemunduran dan memiliki altar jiwa tiga tingkat. Kekuatan tempurnya yang sesungguhnya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan ahli alam abadi puncak. Siapapun yang pernah melangkah ke alam kekosongan dan melihat pemandangan alam ini akan memiliki pemahaman lebih besar tentang hukum dunia, prinsip, dan kebenaran kekuatan daripada semua ahli alam abadi. Termasuk Forevater Terminator Nan Zengtian. Untungnya, orang itu masih tidur. Kalaupun dia bangun, dia butuh waktu untuk memulihkan tenaganya. Suran menghibur kelompok itu. Selama mereka ras hantu surga tidak akan dapat menimbulkan terlalu banyak masalah. Aku mengerti. Aku akan segera melaporkan situasi ini kepada Tetua Sen. Ekspresi Leiyan tampak berat. MN. Suran mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Ia berkata, aku tidak akan pergi sebelum menyelesaikan masalah ras goal surga. Leiyan menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan serius, saya berterima kasih kepada bos suatas nama Sekte Terminator. Sambil melambaikan tangannya, Suran berkata dengan tenang, meskipun aku sering tidak berada di Sekte, aku masih menganggap diriku sebagai anggota Sekte Terminator. Selain itu, Ketua Sekte Lama memperlakukanku dengan baik. Tanpa dia, tidak akan ada Sekte Terminator dan tidak akan ada Suran hari ini. Setidaknya, aku lahir di negeri kekacauan. Ini adalah rumahku. Tentu saja, aku tidak ingin melihat ras goal surga ini menjungkir balikan negeri kekacauan dan menjerumuskan penduduknya ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Bos su memainkan peran besar dalam menjadikan Sekte Terminator menjadi kekuatan peringkat perak terkuat di negeri kekacauan, kata Lei yang tulus. Suran terkekeh dan mengangguk. Itu benar. Jika aku tidak menyerah melawan Nan Zeng Tian saat itu, dia mungkin tidak akan bisa mencapai puncak dengan mudah. Kalau saat itu saya tetap bertahan, tidak peduli siapa yang tertawa terakhir, yang akan saya dapatkan hanyalah senyum yang pahit, pahit sekali. Lagi pula, Sekte Terminator pada saat itu tidak memiliki cukup bahan spiritual untuk mendukung dia dan saya mencapai alam tertinggi di waktu yang sama. Kalau dipikir-pikir sekarang, pilihanmu benar, dan itu yang paling menguntungkan bagi Sekte Terminator. Lei yang benar-benar yakin dan berkata dengan kagum, Sekte Terminator dulu jauh, jauh lebih lemah daripada sekarang. Bahan-bahan spiritual yang dibutuhkan untuk membesarkan ahli alam abadi tingkat menengah sangat mahal. Saat itu, Sekte Terminator tidak mampu membeli bahan-bahan spiritual yang dibutuhkan untukmu dan kakak Nan untuk maju pada saat yang sama. Karena itu, Nan Zeng Tian berutang padaku, haha. Suran tertawa keras. Setelah mengatakan ini, dia tidak melanjutkan pembicaraan dengan Lei yang. Dia memegang tangan Tong Zen Zen dan berjalan menuju tempat istirahatnya. Kin Lai tahu bahwa dia telah menghabiskan banyak energi spiritual selama pertarungan singkat dengan para ahli ras hantu surga di benua Prisma dan mengendarai altar jiwanya untuk sementara waktu. Dia butuh waktu untuk pulih. Ketika dia menatap suran, tatapannya dipenuhi dengan rasa hormat. Dia merasa seperti mengenal suran lagi. Bakat kultivasi orang ini sangat luar biasa, dan Master Sekte Lama dari Sekte Terminator sangat menghargainya. Di masa lalu, dia hanya bisa lebih kuat dari leluhur Terminator Nan Zheng Tian. Jika orang tersebut menginginkan posisi Master Sekte, peluangnya untuk menang mungkin lebih tinggi daripada Nan Zheng Tian. Namun demi Tong Zen Zen atau Sekte Terminator, dia telah menyerahkan segalanya. Setelah bertahun-tahun, orang ini, yang telah meninggalkan kultivasinya dan mengembara, benar-benar memperoleh altar jiwa tiga tingkat melalui bahan-bahan roh yang dikumpulkannya. Di mata Kin Lai, suran ini adalah orang yang luar biasa di seluruh negeri kekacauan. Nona Lin, kemarilah ke sisiku, kita perlu bicara secara pribadi. Tong Zen Zen tiba-tiba mengundang Lin Liang Er. Lin Liang Er tidak mengatakan sepatah katapun. Dia segera meninggalkan Kin Lai dan berjalan menuju Tong Zen Zen. Kin Lai mengusap hidungnya dan berkata kepada Chuli, aku akan kembali beristirahat. Jangan, kami berdua bersaudara ini perlu bicara juga. Chuli tertawa, merangkul bahunya dan menariknya pergi. Tiga hari kemudian, segala macam informasi tentang Ras Gool Surga disampaikan kepada pasukan peringkat perak melalui Sekte Terminator. Gunung Pedang Surgawi, Sekte Iblis Ilusi, Kultus Penyihir Hitam, Sekolah Tianqi, Gunung Binatang, dan tiga keluarga besar menerima berita dari Sekte Terminator pada waktu yang hampir bersamaan. Untuk sementara waktu, semua kekuatan besar dan ahli terkenal di tanah kekacauan merasa waspada. Sebelumnya, ketika Sekte Terminator memberitahu pasukan bahwa benua Prisma telah diserbu oleh ras asing, tak satu pun dari mereka yang memberi respons. Mereka semua berpikiran sama. Bukankah Sekte Terminator kuat, pasukan peringkat Silver No. 1? Bukankah Nanzengtian orang terkuat di negeri kekacauan? Lalu gunakan kekuatan Sekte Terminator untuk melenyapkan ras asing yang menyerang. Mari kita lihat kekuatan Sekte Terminator. Banyak orang justru bersuka cita atas kemalangannya. Malah, lebih banyak lagi yang berharap agar Sekte Terminator menderita banyak korban dan kehilangan sejumlah ahli mereka dalam peperangan melawan ras asing. Itulah satu-satunya cara mereka bisa mendapatkan keuntungan darinya dan memperoleh keuntungan dalam pertempuran terbuka dan rahasia melawan Sekte Terminator. Namun, mereka hanya berharap Sekte Terminator akan kehilangan sebagian kekuatannya. Tidak seorang pun berharap bahwa ras asing cukup kuat untuk menghancurkan seluruh Sekte Terminator. Ras asing yang dapat menghancurkan Sekte Terminator cukup kuat untuk menyapu semua kekuatan peringkat perak di tanah kekacauan. Ketika mereka menerima berita tentang keberadaan altar jiwa empat tingkat yang mengerikan di tengah ras asing yang menyerang, para pemimpin pasukan peringkat perak tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka. Selain kultus Fudo Hitam dan tiga keluarga besar, Gunung Pedang Surgawi, Sekte Iblis Ilusi, Sekte Artefak Surgawi, dan Gunung 10.000 Binatang semuanya mengambil tindakan. Banyak artefak roh terbang besar melolong saat mereka terbang menuju Benua Prisma. Para ahli dengan aura sedalam laut adalah yang pertama melewati formasi teleportasi. Setelah banyak teleportasi, mereka dengan cepat bergegas menuju Benua Prism. Di pihak Sekte Terminator, Nan Zengtian keluar dari raungan Dewa Petir dan bergegas berkumpul dengan lebih banyak ahli dari Sekte Terminator. Jauh di sana, bahkan bangsa Barbar Timur mendengar tentang perubahan di tanah kekacauan dan tahu bahwa ras asing yang mengerikan sedang menyerang. Tiga suku besar Barbar Timur juga telah mengirim kabar bahwa mereka bersedia mengirim pasukan elit mereka untuk membantu Kinlai. Ras asing yang pernah melangkah ke Voit Realem sudah cukup membuat orang-orang Barbar Timur gelisah. Mereka secara alami memahami logika saling ketergantungan. Selain itu, metode yang dilakukan ras Goul Surga sangatlah kejam dan haus darah, jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan metode yang dilakukan oleh orang-orang Sura di masa lampau. Kedatangan ras Goul Surga akhirnya menggemparkan negeri kekacauan dan membuat pasukan peringkat perak panik. Dalam waktu singkat, mereka mencapai kesepakatan diam-diam untuk bekerja sama menghancurkan ras asing ini. Akan tetapi, kultus penyihir hitam dan ketiga keluarga besar masih belum menyatakan pendirian mereka. 736. Di pusat Benua Prisma, tempat celah spasial berpotongan, banyak anggota klan Goul Surga berkumpul bersama seolah-olah mereka tengah menunggu sesuatu. Dua orang bijak agung, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, menjaga pintu masuk ke lorong spasial. Gelombang getaran spasial yang liar tiba-tiba muncul dari celah spasial yang berpotongan. Banyak sisi spasial yang terang berkelok-kelok seperti kilat. Mata para anggota klan Heaven Goul berbinar pada saat yang sama. Wus-wus-wus. Dua siluet abu-abu melesat keluar dari kedalaman turbulensi angkasa. Kemana pun siluet abu-abu itu lewat, batu-batu besar yang sebesar gunung akan hancur tanpa suara. Sosok-sosok abu-abu itu berlari kencang. Saat mereka melewati lorong, mereka tiba-tiba menarik aura mereka. Kemudian, dua sosok melesat turun dari langit dan muncul di atas menara tulang yang sangat besar. Mereka berubah menjadi dua anggota klan Heaven Goul Tua. Keduanya berpakaian compang kemping dan tampak seperti pengemis tua. Mata mereka kosong dan wajah mereka pucat. Seseorang berteriak pada makanan. Berkas-berkas senjata dibawa oleh para anggota klan Goul Surga dan mendarat di depan dua Goul Tua yang baru tiba. Keduanya tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya membenamkan kepala mereka ke dalam makanan. Saat mereka makan, kulit keriput mereka perlahan-lahan kembali berkilau, dan mata mereka kembali bersemangat. Salah satu batu roh berbicara dengan suara rendah dan serak. Para anggota klan Heaven Goul melemparkan banyak batu roh berkualitas tinggi ke udara segera setelah mereka selesai berbicara. Kedua anggota klan Goul Surga Tua itu mengunyah lengan berdaging dan berdarah itu sambil memegang batu roh di satu tangan dan dengan marah menyerap energi murni di dalamnya. Sejumlah besar batu roh berubah menjadi bubuk coklat ke abu-abuan karena penyerapan kekuatannya. Aura keduanya berangsur-angsur menjadi gelap dan menakutkan. Tiga hari penuh. Kedua hantu tua itu tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka memakan daging dan darahnya. Mereka dengan marah menyerap energi roh dari batu roh untuk mengisi kembali energi mereka. Dua orang bijak agung yang datang lebih dulu berada tepat di samping mereka berdua. Mereka menceritakan semua yang dilihat dan didengar oleh anggota klan mereka di benua Prisma dan menjelaskan situasi negeri kekacauan kepada mereka secara terperinci. Kedua hantu tua itu mendengarkan sambil makan. Kita tidak bisa memberi mereka terlalu banyak waktu untuk mengumpulkan kekuasaan. Butoh masih tertidur lelap. Kita hanya bisa melakukan apa yang kita inginkan jika dia bangun secepat mungkin. Salah satu hantu tua itu berbicara. Dia berkata, jika Butoh ingin pulih, ia membutuhkan daging dan darah pejuang manusia, bukan manusia biasa. Oleh karena itu, kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang dan memburu darah dan tulang para pejuang tingkat tinggi umat manusia itu. Kita harus membangunkan Butoh sesegera mungkin sebelum manusia-manusia itu beradaptasi. Bagaimana keadaanmu saat ini? Tetua altar jiwa tingkat dua yang mengejar suran sebelumnya bertanya. Kami memiliki kekuatan untuk bertarung, jawab hantu tua itu. Kalau begitu, mari kita lakukan sekarang juga. Secepat mungkin. Kumpulkan para anggota klan dan segera mulai bergerak, serang ke arah tempat musuh berkumpul. Semua anggota klan Heaven Goal. Beberapa dari mereka merobek dagingnya dan menelannya. Saat dia berteriak, matanya bersinar dengan cahaya pembunuh. Tempat berlabuhnya tiga kapal Terminator Sek. Guruku sudah dalam perjalanan. Gunung Pedang Surgawi, Sekte Iblis Ilusi, Sekolah Tianqi, dan Gunung Binatang semuanya telah membalas bahwa praktisi bela diri mereka sedang dalam perjalanan. Di dalam rumah Culi, dia menyerahkan sebotol anggur lagi lambat dalam tujuh hari. Para ahli dari keempat kekuatan ini akan tiba melalui formasi teleportasi. Sejumlah besar bala bantuan juga akan tiba dengan peralatan spiritual transportasi udara dalam waktu satu atau dua bulan. Bagaimana dengan kultus penyihir hitam dan ketiga keluarga itu? Kinlai meneguk anggur dan berkata sambil mengerutkan kening. Mata Culi gelap. Dia belum memberikan jawaban yang jelas. Tampaknya mereka tidak bersiap untuk datang. Kinlai menyipitkan matanya. Sama saja dengan atau tanpa mereka. Culi mencibir. Hanya kultus penyihir hitam yang tidak lemah. Adapun tiga keluarga, Huff, mereka tidak pantas disebut pasukan peringkat perak. Apakah kamu sudah mengirimkan surat yang aku minta untuk kamu sampaikan ke Kepulauan Matahari Terbenam? Tanya Kinlai. Tiga kapal besi hitam raksasa Sekte Terminator memiliki formasi teleportasi item besar yang dapat langsung menghubungi Sue Sazong. Dia melihat situasi di benua Prisma sedang tidak baik, jadi dia menulis surat dan meminta Culi untuk mengantarkannya ke Sue Sazong, meminta Sue Sazong untuk melakukan yang terbaik untuk membantu. Suratnya telah terkirim, Culi tersenyum. Namun, Sue Sazong yang sekarang bukanlah Sue Sazong seribu tahun yang lalu. Dia tidak akan banyak membantu dalam pertempuran ini. Jika Sue Li menyatu dengan tubuh leluhur darah lebih cepat, dia akan sangat berguna dalam pertempuran selanjutnya. Kinlai tidak setuju dengan pendapatnya dan berkata, jika pertempuran melawan ras hantu surga ini berlarut-larut, Sue Li akan semakin berguna. Senior Sue Li dulunya sangat hebat. Seribu tahun yang lalu, dia setara dengan guruku. Tapi sekarang, Culi menggelengkan kepalanya. Kita lihat saja, Kinlai tidak menjelaskan banyak hal. Tidak banyak orang yang tahu bahwa tubuh leluhur darah memiliki altar jiwa tingkat 7. Culi tidak tahu banyak tentang hal itu. Penggabungan altar jiwa 7 tingkat tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Butuh proses panjang. Namun, jika Sue Li dapat menyatu dengan setengah dari altar jiwa 7 tingkat dan benar-benar mengendalikan tubuh leluhur darah, kekuatan tempurnya tidak akan lebih lemah dari terminator leluhur. Jika Sue Li dapat menyatu dengan altar jiwa 4 tingkat, Sue Sazong bahkan mungkin dapat mencapai puncak tanah kekacauan di masa mendatang. Mereka berdua minum sambil mendiskusikan situasi tersebut. Ekspresi mereka cukup tenang. Sampai tengah malam. Malam itu tidak ada bulan atau bintang. Langit gelap dan cuaca agak mendung. Ketiga kapal besi hitam raksasa itu melayang dengan tenang di awan, seperti binatang raksasa yang telah memasuki kondisi tidur lelap. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat dengan tenang. Kinlai dan Culi masih mengobrol. Tiba-tiba, tekanan yang tidak dapat dijelaskan muncul dari lubuk hatinya. Tiba-tiba dia merasa tidak bisa bernafas. Tidak ada kemarahan, tidak ada perubahan dalam emosinya, tetapi darahnya mendidih. Gelombang darah yang sangat panas menyebar ke seluruh tubuhnya dan membuatnya merasa tidak nyaman. Karakter-karakter dewa yang memiliki makna api melompat keluar dari darahnya dan berputar di dalam tubuhnya seperti kupu-kupu darah. Seolah-olah mereka memiliki kehidupan mereka sendiri. Kinlai, ada apa? Ekspresi Culi berubah. Saat ini, Kinlai bagaikan gunung berapi yang hendak meletus. Pori-porinya mengeluarkan bau belerang dan kulitnya semerah api. Ada yang salah, ada yang salah, aku tidak bisa mengatakan apa yang salah. Napas Kinlai semakin berat. Wus-wus-wus. Gumpalan api membumbung tak terkendali dari permukaan tubuhnya seperti lava yang bergulir. Begitu muncul, api itu membakar dengan ganas. Kamar Culi langsung tenggelam dalam api. Culi berteriak dan bergegas keluar ruangan. Dia berteriak. Lei Yan, Su Ran dan istrinya, Lin Liang, R, dan banyak ahli sekte Terminator datang dari segala arah dan segera berkumpul. Apa yang terjadi? Teriak Lei Yan. Aku juga tidak tahu. Culi menggelengkan kepalanya. Tong Zenzen datang dan menatap Kinlai dengan saksama selama beberapa saat. Tiba-tiba dia berkata, cepat pindahkan orang-orang di kapal ini ke dua kapal lainnya. Lei Yan masih linglung. Su Ran berteriak tidak sabar, lakukan apa yang dia katakan. Kau tidak mendengarnya. Pindahkan orang-orang di kapal ini ke dua kapal lainnya segera. Teriak Lei Yan. Para praktisi bela diri sekte Terminator yang berkumpul bergegas bergerak. Mereka berteriak dan membangunkan semua praktisi bela diri di kapal, memerintahkan mereka untuk segera pergi. Lei Yan, suruh yang lain pergi. Kau dan Culi tetap di sini. Perintah Tong Zenzen. Lei Yan sedikit mengernyit. Dia berpikir sejenak dan memesan lagi. Tidak lama kemudian, semua petani di kapal diusir secara misterius. Pada saat ini, api yang keluar dari tubuh Kinlai dengan cepat menyebar. Saya dapat mengendalikannya. Su Ran tiba-tiba berkata. Tong Zenzen menggelengkan kepalanya dan menghentikannya. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, dia. Setelah ragu sejenak, Tong Zenzen tidak melanjutkan. tatapannya semakin asing. Lei Yan, Culi, dan bahkan Su Ran pun kebingungan. Mereka menatapnya dengan cemas, berharap dia akan menjelaskan. Tong Zenzen memandang Lin Lianger dan tiba-tiba berkata, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang dia? Tidak banyak. Lin Lianger berkata dengan tenang. Lalu apakah kamu tahu bahwa garis keturunannya berbeda dari orang biasa? Tong Zenzen bertanya lagi. Saya tahu sedikit. Lin Lianger menjawab. Tong Zenzen hendak bertanya lebih lanjut ketika ekspresi Su Ran tiba-tiba berubah. Dia menerobos D di atas kepalanya dan melayang di atas kapal. Lei Yan juga merasakannya. Tubuhnya bergetar dan dia terbang di samping Su Ran. Jauh di sana, ke arah benua Prisma, langit terbakar dengan api merah terang. Api itu menarik perhatian di malam yang gelap. Api itu persis sama dengan aura dan kekuatan yang dilepaskan oleh Kin Lai. Bahkan bau belerang dan lava pun sama. Dengan penglihatan Su Ran dan Lei Yan, mereka samar-samar dapat melihat seorang pria tua dari altar jiwa tingkat 3 di dalam api yang merusak. Dia berteriak kesakitan dan mengumpat. 737 Altar Jiwa Tiga Tingkat Ekspresi Su Ran dan Lei Yan berubah pada saat yang sama. Tatapan mereka langsung berubah sangat serius saat mereka memfokuskan pikiran mereka untuk melihat kekejauhan. Di dalam kobaran api, lelaki tua Heaven Goal dengan altar jiwa tiga tingkat meraung ke langit dan berjuang mati-matian. Kitab Suci Tuhan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari titik-titik akupunturnya, berkumpul menjadi rantai yang mengikatnya dengan erat. Di dalam belenggu yang menyilaukan itu, api membakar dengan ganas. Gelombang lava panas membekas di tubuhnya seperti logam cair, membakar kulit dan dagingnya. Puluhan anggota Clan Heaven Goal tersebar di sekitar api. Mereka menunjukkan ekspresi cemas saat meneriakkan sesuatu. Meski mereka berada puluhan ribu meter jauhnya, Su Ran dan Lei Yan bisa mencium aroma kehancuran mengerikan yang dilepaskan oleh api itu. Mereka berdua tanpa sadar melihat ke bawah. Di dalam kapal besi hitam raksasa itu, pori-pori Kin Lai menyemburkan api. Karakter dewa yang terbakar tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti lava menari-nari di sekelilingnya seperti kupu-kupu. Kapal raksasa itu perlahan tenggelam dalam api. Tong Zen Zen dan Lin Liang tidak punya pilihan selain menjauhkan diri sementara dari Kin Lai dan menatapnya dengan ekspresi terkejut. Ini, Lei Yan menatap kosong beberapa saat sebelum tiba-tiba bereaksi. Api pada ahli altar jiwa tingkat 3 Gol Surga Tua itu disebabkan oleh Kin Lai. Suran tersenyum pahit. Aku khawatir begitu. Suruh dua kapal besi hitam raksasa di belakang mundur terlebih dahulu. Tong Zen Zen mendonga dan berkata dengan serius, ada empat anggota klan Gol Surga dengan altar jiwa. Dua di antaranya memiliki altar jiwa tingkat 3. Selain yang tenggelam dalam kobaran api, masih ada satu lagi. Kali ini, ras Gol Surga datang secara diam-diam. Mereka jelas ingin membuat gerakan besar. Dua altar jiwa tiga tingkat. Ekspresi Lei Yan berubah. Dia menatap Tong Zen Zen dalam-dalam. Setelah melihat Tong Zen Zen mengangguk lagi, Lei Yan memberi perintah tegas. Dia berteriak pada praktisi bela diri Sekte Terminator yang ada di belakangnya. Dua kapal besi hitam raksasa di belakang buru-buru berbalik dan menuju ke arah Sekte Terminator. Orang-orang dari klan Gol Surga ini pasti bersiap untuk menyerang di tengah malam. Mereka mengejutkan kami. Namun, mata Tong Zen Zen gelap. Kekuatan garis keturunan Kin Lai jelas memiliki hubungan halus dengan salah satu dari mereka, menyebabkan seni rahasia kuno yang tercetak di tubuh orang itu meletus, menyebabkan dia menderita serangan balik dan tenggelam dalam lautan api. Suran dan Lei Yan memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Sampai sekarang, mereka tidak mengerti apa yang terjadi, juga tidak tahu penyebab kecelakaan ini. Apapun yang terjadi, kali ini semua berkat Kin Lai. Kalau tidak, jika dua ahli altar jiwa tingkat tiga, satu ahli tingkat dua dan satu ahli sage agung hantu surga tingkat satu datang, kita pasti bisa melarikan diri. Tong Zen Zen khawatir. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Ekspresi Lei Yan menjadi gelap saat dia perlahan menyadari apa yang tengah terjadi. Di pihak mereka, dia sendiri memiliki altar jiwa dua tingkat. Dia tidak begitu mengenal kekuatan Suran dan Tong Zen Zen. Dari sudut pandangnya, begitu keempat orang bijak agung dari ras hantu surga datang secara diam-diam, mereka akan dapat membunuh mereka semua. Semua pengikut sekte Terminator akan mati. Sekalipun itu dia, kalau dia lengah, dia bisa langsung terluka parah dan jiwanya bisa hancur. Ketika memikirkan hal ini, Lei Yan menatapkin Lai dengan rasa terima kasih di matanya. Dia pernah merasakan sakit hati tentang kapal raksasa yang perlahan terbakar oleh api, tetapi sekarang dia tidak merasakannya. Saat mereka berbicara, Kin Lai merasakan sakit seperti terbakar. Darah mengalir melalui pembuluh darahnya. Seperti magma yang bergulir, Rune Misterius bermunculan satu demi satu, membentuk bola-bola api yang berkobar membakar semua yang terlihat di sekitarnya. Dia tidak tahu bahwa puluhan ribu mil jauhnya, seorang ahli Heaven Go dengan altar jiwa tiga tingkat tengah menderita karena kelainannya. Dia pun merasakan sakit yang amat sangat. Tanpa disadari, serangan kejutan agresif Ras Goal Surga dirusak olehnya. Banyak ahli Ras Goal Surga berkumpul di sekitar orang bijak agung dengan altar jiwa tiga tingkat dan menjaganya dengan cemas. Penyergapan telah gagal. Mereka mengira sesuatu yang hebat telah terjadi. Wus-wus. Banyak Rune Api Misterius keluar dari darah yang seperti lahar, berenang ke seluruh tubuhnya dan melompat dengan lincah. Di dalam lautan api yang mengerikan, Kin Lai secara bertahap menemukan bahwa karakter-karakter dewa tampaknya berkumpul secara berirama dan mengirimkan semacam pesan misterius. Garis keturunan Ras Kuno adalah harta karun Ras. Garis keturunan itu mengandung banyak rahasia yang tak terlukiskan dan merupakan hal yang paling misterius dan tidak dapat dipahami di dunia. Setelah garis keturunan terbangun, keturunan murni para ahli kuno dapat memperoleh banyak pengetahuan menakjubkan dari garis keturunan tersebut. Warisan suatu Ras, kejayaan selama jutaan tahun, pengalaman para ahli yang tiada taraf dari suatu Ras, naik turunnya suatu Ras, dan lenyapnya suatu Ras, semuanya akan tercermin dalam garis keturunan. Garis keturunan adalah fondasi Ras Kuno. Garis keturunan itu dipenuhi dengan semua pengetahuan dan kenangan tentang suatu Ras. Pada saat ini, karakter dewa api yang muncul dari garis keturunannya terus berubah dan mengatur diri mereka sendiri dengan cara yang rumit dan menakjubkan. Mereka membentuk gambaran yang mendalam. Pemandangan yang kabur perlahan-lahan menjadi jelas di tengah kobaran api. Ledakan. Tubuh Kinlai bergetar. Kepalanya yang pusing karena panas tiba-tiba menjadi jernih. Dia kemudian melihat kobaran api yang membakar tubuhnya. Di atas tanah merah yang kering, terdapat puncak-puncak yang tingginya mencapai puluhan ribu meter. Banyak menara tulang berdiri di puncak-puncak tersebut. Banyak anggota klan Heaven Goal meratap dan berjuang menahan sakit. Di langit, ratusan bola api bergulung-gulung dengan ganas. Sungai lava mengalir keluar dari bola api. Api penghancur dunia menyerbu ke puncak-puncak gunung seperti meteor dan mendarat di menara-menara tulang ras Goal Surga. Para anggota klan Heaven Goal melarikan diri dengan sekuat tenaga, namun saat mereka terkena meteor, mereka pun meleleh oleh lahar hingga tak tersisa tulang belulangnya. Kalau diperhatikan lebih teliti, di dalam setiap bola api itu ada sosok yang samar-samar terbakar. Di antara mereka, di dalam bola api terbesar terdapat seorang pria dengan tubuh yang agung. Ia tampak mengambang di dalam nyala api matahari yang menyilaukan. Tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus dengan dahsyat. Sungai magma yang membara menyembur keluar dari tubuhnya, yang masing-masing panjangnya puluhan ribu meter. Tak terhitung banyaknya anggota klan Heaven Goal yang meleleh menjadi genangan darah oleh lahar. Bahkan gunung-gunung runtuh seperti besi panas membara di bawah pembersihan sungai lahar. Kemanapun ia lewat, langit dan bumi seakan terbakar. Saya Lian Zhong dari keluarga Blaze. Saya diperintahkan untuk membasmi ras Goal Surga. Suara keras keluar dari mulut pria itu. Lian Zhong, ras hantu surgawi kita sudah bersedia tunduk pada ras dewa. Mengapa kalian masih ingin memusnahkan kami? Seorang tetua ras hantu surgawi melayang di udara, memegang tongkat di tangannya saat dia berbicara dengan suara gemetar. Ras rendahan tidak pantas hidup di dunia ini. Darah kotormu akan memotori tanah di bawah kaki kami. Pria yang terbakar itu tidak masuk akal. Sungai lava yang menyembur keluar dari tubuhnya seperti cambuk yang panjangnya puluhan ribu meter. Mereka mencambuk dunia dan membunuh lebih banyak lagi anggota klan Heaven Goal. Di dalam bola-bola api yang menyala-nyala itu, ada sosok-sosok kabur yang tampak seperti gunung berapi kecil yang juga menyemburkan api. Benteng terakhir Ras Goal Surga tenggelam dalam lahar. Gunung-gunung dan sungai-sungai mencair, dan para anggota klan berubah menjadi darah. Ras Goal Surga sama sekali tidak berdaya melawan bola api yang menyala-nyala. Pada akhirnya, para resi agung meledakan altar jiwa mereka dan dengan paksa menerobos penghalang spasial. Mereka meraung marah dan memimpin anggota klan mereka ke dalam aliran ruang yang kacau. Tindakan terakhir dari Ras Hantu Surga tampaknya mengejutkan pria Ras Petarung Surga yang bernama Lian Song. Kemudian, dia meraung dan menyerang lagi. Sungai Lava yang panjangnya puluhan ribu meter dan lebarnya ratusan meter mengalir keluar dari tubuhnya dan membentang menjadi aliran ruang angkasa yang kacau. Mereka seperti puluhan naga api yang panjangnya puluhan ribu meter. Di dalam sungai yang berapi api, para anggota klan Goal Surga yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu langsung meleleh menjadi ketiadaan. Di dalam sungai, gugusan api yang diselimuti karakter-karakter dewa yang menyala-nyala terbang keluar dari lautan lava seperti roh-roh api yang hidup. Mereka membekas pada tubuh beberapa ahli Ras Goal Surga seperti bintang-bintang yang terbakar. Selama api itu belum padam, engkau akan terus merasakan perihnya jiwamu terbakar oleh api itu sampai engkau mati. Suara Lian Song melewati sungai-sungai lahar dan menyebar ke aliran ruang angkasa yang kacau. Jejak api akan tercetak di darah dan tulangmu. Bahkan setelah seribu tahun, sepuluh ribu tahun, atau bahkan seratus ribu tahun, ia akan bertindak tidak teratur. Di masa depan, jika keberani kembali ke alam roh, saat keberada dalam jarak sepuluh ribu meter dari keturunan keluarga Blaze, api akan menenggelamkanmu lagi. Disertai teriakannya yang arogan dan raungan kesakitan yang mengerikan dari para anggota klan Heaven Goal, celah spasial itu secara bertahap tertutup. Ras Goal Surga terjatuh ke dalam aliran ruang angkasa yang kacau selamanya. Bayangan api di dalam tubuh Kin Lai berangsur-angsur menghilang. Hampir pada saat yang sama, panas di dalam tubuh Kin Lai dengan cepat meredah. Api yang ganas tidak lagi membakar dengan ganas. Di sisi lain, Suran dan Lei Yan menatap kekejauhan dengan ekspresi terkejut. Para anggota klan Heaven Goal yang datang diam-diam di balik kegelapan malam dan bersiap untuk melancarkan serangan besar-besaran tengah melindungi Goal tua yang telah terbakar hitam dan melarikan diri menuju benua prism. Banyak anggota klan Goal surga menoleh ke belakang dan melihat ke arah Kin Lai. Wajah mereka dipenuhi dengan kebencian yang mendalam, tetapi lebih dari itu, ketakutan itu datang dari lubuk hati mereka. Percikan terakhir di tubuh Kin Lai menghilang. Sambil mengeluarkan kereta perang kristal, dia menjauh dari kapal besi hitam raksasa yang terbakar. Wajahnya merah aneh, dan matanya dipenuhi dengan pikiran yang dalam. Suran, Lei Yan, Tong Zen Zen, dan Lin Liang Er saling berdekatan. Kempatnya menatapnya dengan kaget dan curiga. Wah, kamu punya garis keturunan klan ilahi. Sesaat kemudian, Lei Yan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Kin Lai mengangguk. Lebih baik kau tidak mengatakan apapun tentang ini. Suran merenung sejenak, lalu menatap Lei Yan dengan cemberut. Ia berkata, apapun yang terjadi, Kin Lai telah membantu kita kali ini tanpa sengaja. Ras pejuang surga pernah melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya di alam roh. Saat ini, banyak ras ingin memakan daging mereka. Jika garis keturunannya terungkap, itu akan menarik masalah yang tak ada habisnya. Aku tidak banyak bicara, Lei Yan mendengus. Suran merasa rileks lalu bertanya, wah, apa yang terjadi? 738. Kelompok klan Heaven Goal melindungi tetua yang terbakar dan bergegas kembali ke benua Prism. Setiap anggota klan Heaven Goal menunjukkan ekspresi muram. Sudah berapa tahun berlalu, perlombaan pertarungan surga masih menghantui mereka. Seorang bijak agung lain dengan altar jiwa tiga tingkat meraung marah di altar jiwanya, tubuhnya dipenuhi getaran yang terdistorsi dan kacau. Para anggota klan itu terdiam, ekspresi mereka berat, mata mereka dipenuhi teror. Setelah bertahun-tahun, mengapa masih ada keturunan keluarga Blaze yang beroperasi di dekatnya? Dia menoleh untuk melihat kedua orang bijak agung lainnya dan berkata dengan nada muram, bukankah kalian mengatakan bahwa ras petarung surga telah dikalahkan oleh ras lain dan melarikan diri keluar angkasa sejak lama? Mengapa ras petarung surga muncul begitu kita tiba? Kedua orang bijak dengan kultivasi yang sedikit lebih rendah juga memiliki ekspresi serius. Mereka tidak tahu mengapa hal seperti itu terjadi, dan dipenuhi dengan kebingungan. Berapa banyak orang yang ada di sana, dan apa kultivasi orang yang telah menyebabkan tanda api di tubuh Matthew muncul? Dia terus bertanya. Tak seorang pun bisa menjawab. Di sampingnya, situa yang bernama Matthew hangus menghitam, tubuhnya melingkar seperti bola. Ada jejak api samar di tubuhnya yang hitam. Jejak itu seterang bintang merah, dan ada banyak rune misterius yang bergerak di dalamnya. Saat orang ini bergerak semakin jauh, cahaya berwarna pelangi dalam tanda api perlahan meredup. Matthew sudah hampir mati, jelas-jelas terluka parah. Dalam perjalanan kembali, jiwanya melayang dan tidak dapat memberikan informasi apapun tentang Kinlai. Ketika mereka tiba di pusat benua Prism, Matthew ditempatkan di puncak menara tulang melalui upacara misterius ras Goal Surga. Melalui upacara misterius ras Goal Surga, ia menggunakan puluhan kristal aneh. Selain itu, ada banyak senjata berdarah. Baru pada saat itulah Matthew sedikit pulih. Matthew membuka matanya lagi. Para anggota klan bergegas mendekat, mata mereka penuh tanya. Mereka ingin tahu apa yang telah terjadi. Sebagai ahli altar jiwa tingkat tiga, dia bertahan hidup setelah disiksa oleh jejak api selama bertahun-tahun. Ini membuktikan kekuatannya. Keberadaan pada tingkat ini, bahkan jika jiwanya terbakar oleh jejak api, dapat menggunakan indera penciumannya yang sensitif untuk menemukan sumber perubahan jejak api tersebut. Dia hanyalah keturunan keluarga Blaze. Dia belum mencapai alam fragmentasi, dan pengetahuannya tentang kekuatan garis keturunan sangat dangkal. Dia tidak tahu bagaimana cara menyalakan kekuatan tanda api di tubuhku dengan garis keturunannya. Kalau tidak, tanda api itu akan membakar altar jiwaku. Matthew kelelahan secara mental. Ia menyerap untayan energi murni di puncak menara tulang. Ia mengatur kata-katanya dan berkata, ini mungkin bukan hal yang buruk. Banyak orang luar yang terkejut. Bagaimana mungkin itu bukan hal buruk? Matthew terdiam sejenak. Kemudian dia melihat retakan spasial di atas kepalanya dan berkata, tubuh Butoh juga ditandai oleh Blaze Doom. Begitu orang ini muncul, ekspresi para anggota klan Heaven Goal berubah. Butoh, dia adalah tetua klan terkuat yang saat ini sedang tertidur lelap. Dia adalah orang bijak tertua dan paling bijak dari Ras Goal langit saat ini. Butoh, yang pernah melangkah ke alam void, akan mampu memimpin mereka untuk mendatangkan malapetaka di tanah kekacauan begitu ia terbangun dan memulihkan kekuatannya dalam waktu singkat. Ia akan mampu membantu Ras Goal surga berkembang biak dan dengan kuat menguasai dunia ini. Butoh adalah pendukung mereka, harapan suku mereka, kunci kejayaan suku mereka. Namun Butoh juga memiliki jejak api di dalam tubuhnya. Walaupun jejak api di dalam tubuh Butoh tidak aktif selama seribu tahun, selama jejak tersebut masih ada, ada kemungkinan jejak tersebut akan aktif kembali. Ini adalah sesuatu yang baru saja dikonfirmasi Matthew. Bagi Butoh, keturunan keluarga Blaze itu juga merupakan ancaman potensial. Dalam pertempuran di masa mendatang, jika orang itu muncul di saat yang genting dan menyebabkan jejak api di dalam tubuh Butoh aktif, kekuatan Butoh akan anjlok. Butoh bahkan mungkin akan ketakutan setengah mati. Ekspresi Matthew tampak gelap saat dia berkata, karena itu, kita harus menemukan junior keluarga Blaze ini sesegera mungkin dan membunuhnya untuk menghindari masalah di masa mendatang. Tahukah kamu seperti apa rupanya? Seorang bijak agung bertanya. Tentu saja, Matthew menggertakkan giginya. Saat dia berbicara, gumpalan awan kelabu melesat keluar dari matanya. Awan itu perlahan berubah dan membentuk wujud kinlay. Orang ini adalah seorang bijak agung altar jiwa tingkat 2. Ekspresinya berubah dingin dan dia tiba-tiba tertawa aneh. Aku dapat mengunci sisi kiri alam roh dan menemukan celah spasial ini terhubung ke aliran ruang yang kacau melalui seberkas pikiran jiwa orang ini. Benar-benar kebetulan, Matthew mendengus dan berkata, untuk sementara aku tidak bisa bertindak. Selain itu, mereka yang datang kemudian, mereka yang memiliki jejak api di dalam diri mereka, jangan tinggalkan tempat ini untuk saat ini. Dia melihat orang-orang di sekitarnya, bertindak cepat, dan ubah anak laki-laki dengan garis keturunan keluarga Blaze ini menjadi debu. Dipahami. Aku melihat sebuah adegan melalui kenangan yang tersembunyi jauh di dalam garis keturunanku. Adegannya seperti ini. Di sisi lain, Kin Lai mengerutkan kening dan menggambarkan pemandangan yang dilihatnya. Su Ran, Tong Zen Zen, Lei Yan, dan Lin Liang Er mendengarkan dengan ekspresi serius. Ketika Kin Lai selesai menjelaskan, keempat orang itu terdiam cukup lama, ekspresi mereka masih berat. Seperti yang diharapkan dari ras yang menyebut diri mereka dewa. Mereka mampu menanamkan begitu banyak pengetahuan dan informasi ke dalam garis keturunan mereka. Itu tidak terbayangkan. Su Ran tercengang. Orang yang bernama Lian Zong itu setidaknya berada di alam void. Jika dia muncul di tanah keos, dia bisa membunuh semua makhluk hidup di tanah keos. Tidak ada yang bisa menahan kekuatannya. Lei Yan waspada. Mungkin, orang bijak agung terkuat yang masih tertidur telah tercetak dengan jejak api. Pikiran Tong Zen Zen jernih. Jika memang begitu. Dia menatap Kin Lai dengan kaget dan berkata, dalam pertempuran mendatang, kamu mungkin memiliki efek ajaib. Paling tidak, jika hantu tua altar jiwa tingkat 3 itu muncul dalam jarak 10.000 meter darimu, dia akan langsung mengalami kemalangan. Berdasarkan apa yang dikatakan Kin Lai, hantu tua dari ras hantu surga ini bukanlah satu-satunya yang memiliki jejak api. Su Ran mengusap dagunya, matanya berangsur-angsur berbinar. Dia melihat nilai Kin Lai. Ini berarti bahwa dalam pertempuran mendatang, Kin Lai dapat memberikan pukulan telak bagi ras hantu surga pada saat yang genting. Lei Yan gemetar. Ketika dia melihat Kin Lai lagi, matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang besar. Lei Yan, kau harus ingat, apapun yang terjadi, kau harus menjamin keselamatan Kin Lai. Di masa depan, jika tetua terkuat dari ras hantu surga bangun dan memulihkan semua kekuatannya, tidak akan realistis bagi Nan Zheng Tian untuk mengalahkannya sendirian. Su Ran menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan jelas, pada saat itu, keberadaan Kin Lai mungkin dapat membalikkan keadaan dan menjadi penentu. Kin Lai, jangan tinggal di sini. Mundurlah ke belakang sekarang. Sebelum kakakku tiba, kamu tidak diperbolehkan mendekati benua prisma. Lei Yan berteriak. Dia telah bertekad untuk melakukan apapun yang dia bisa untuk memastikan kelangsungan hidup Kin Lai. Dia menganggap Kin Lai sebagai senjata yang tak tertandingi melawan ras hantu surga. Ingat, fakta bahwa Kin Lai memiliki garis keturunan ras petarung surga yang mengalir di tubuhnya harus dirahasiakan. Tong Zen Zen mengingatkan. Jangan khawatir, selain kami berempat dan kakak laki-lakiku, tidak ada seorang pun yang akan tahu tentang ini. Lei Yan menepuk dadanya dan berjanji. Melihat kerumunan dan mendengarkan percakapan mereka, Kin Lai tampak sedikit linglung. Setelah beberapa saat, ketika mereka selesai berbicara, Kin Lai mundur kedua kapal besi hitam raksasa di belakang di bawah pengaturan Lei Yan. Dia punya kamar suite lagi. Mendorong Culi yang perutnya penuh dengan pertanyaan, Kin Lai menundukkan kepalanya dan tanpa sadar memasuki ruang kultifasi, yang dilengkapi dengan segala macam penghalang, dan duduk dalam diam. Degup-degup-degup. Detak jantungnya sedikit tidak normal. Dia samar-samar tahu bahwa garis keturunannya telah berubah. Dia menenangkan pikirannya dan memeriksa kelainan pada garis keturunannya. Dengan memfokuskan pikiran dan kesadarannya, dia tampaknya telah membuka banyak mata di tubuhnya. Diam-diam dia mengamati darah yang mengalir di pembuluh darahnya dan dengan hati-hati merasakan perubahan-perubahan kecil. Dia sedikit mengubah emosinya. Darah di tubuhnya yang akhirnya tenang mulai mendidih lagi. Rune api misterius muncul dari darahnya. Kesadaran jiwanya memadat menjadi satu titik dan bergerak melalui tanda-tanda api itu, merasakan dengan pikirannya. Gumpalan-gumpalan pikiran sekilas keluar dari karakter-karakter ilahi yang menyala-nyala itu secara berkala dan samar-samar. Dia dengan hati-hati merasakannya. Matanya perlahan-lahan menyala, dan wajahnya berseri-seri. 739 Karakter dewa api muncul dari darah yang mendidih. Di bawah persepsi kesadaran jiwanya, benang-benang informasi muncul. Itu adalah pengetahuan kuno yang berhubungan dengan jejak api. Kinlai menikmatinya dengan pikirannya, pikirannya tenggelam ke dalamnya. Dia dengan hati-hati memisahkan misteri jejak api dari informasi dan mengaturnya dalam pikirannya. Rahasia jejak api, dan hubungan halus dengan garis keturunan keluarga Blaze secara bertahap menjadi jelas. Informasi di dalam karakter ilahi yang menyala-nyala itu seperti halaman-halaman kitab suci yang tidak teratur. Setelah dia mengaturnya, dia memperoleh banyak catatan yang terkait dengan jejak yang menyala-nyala itu. Jejak api, garis keturunan keluarga, muncul melalui tablet penyegel iblis. Sambil mengeluarkan jurus rahasia, Kinlai bergumam, matanya bersinar. Setelah waktu yang lama kemudian, dia perlahan-lahan menutup matanya dan mengatur informasi yang diperolehnya dari garis keturunan. Mantra kuno yang menggunakan darah murni batu nisan penyegel iblis sebagai panduan untuk mencari jejak api dan mengamati orang yang sedang dihukum melalui jejak itu muncul dalam pikirannya. Mari kita mencobanya. Kinlai tampak bersemangat. Dia mengeluarkan tablet penyegel iblis dan meletakkannya di depannya. Setetes darah batu akik merah bening mengalir keluar dari ujung jarinya. Darah itu seperti tinta. Dia menulis di batu nisan kosong seolah-olah dia sedang menggambar diagram roh. Ujung jarinya bergerak mengikuti kehendak ilahi. Dengan darahnya sebagai tinta, tanda api sebesar kepalan tangan dengan cepat ditarik keluar, seolah-olah hidup. Jejak api itu berada di permukaan tablet penyegel iblis. Itu seperti bola api yang menyala. Ada karakter-karakter dewa api kecil yang bergerak di atasnya. Darah sebagai pemandu, jiwa sebagai mata. Seberkas kesadaran jiwa yang murni bagaikan seberkas api. Ia mendarat di bekas api yang ada di batu nisan. Jejak api itu tampaknya dinyalakan oleh cahaya. Suara mendesing. Cahaya yang menyilaukan dengan jejak api sebagai pusatnya. Itu muncul di permukaan tablet penyegel iblis. Tablet penyegel iblis, yang tidak mempunyai kemampuan aneh lain selain tujuh cahaya dewa yang dilepaskannya, tiba-tiba memancarkan cahaya merah. Batu nisan tanpa kata itu berubah aneh, seolah-olah berubah menjadi cermin transparan. Di dalam cermin, satu demi satu, titik-titik cahaya yang menyala-nyala berkelebat bagaikan bintang di langit malam. Misterius dan tak terduga. Kinlai sangat bersemangat. Ketika melihat titik-titik cahaya menyala di permukaan tablet itu, dia tahu dengan jelas bahwa itu semua adalah jejak api. Jejak api itu berasal dari klan Gol Surga. Jejak itu ada pada Matthew dan para Gol Tua lainnya. Melalui tablet penyegel iblis dan esensi darahnya, dia dapat langsung mengunci semua makhluk hidup dalam radius puluhan ribu kilometer yang tubuhnya telah dicap dengan tanda api yang mengamuk. Dia seharusnya bisa melihat jari Kinlai menunjuk ke tanda api yang telah digambarnya dengan esensi darahnya dan meningkatkan kesadaran jiwanya. Wuss! Permukaan tablet penyegel iblis berubah lagi. Permukaan tablet itu seperti cermin. Sebuah gambar yang jelas segera muncul di dalamnya. Itu adalah pusat benua Prism. Disanalah para anggota klan Heaven Gol berkumpul. Pada saat ini, banyak anggota klan Heaven Gol berkumpul di bawah celah spasial untuk menerima lebih banyak anggota klan. Matthew, yang telah terbakar hingga hampir mati, berbicara dengan suara serak dan rendah. Dia ingin anggota klannya membunuh Kinlai sesegera mungkin untuk menghindari masalah di masa mendatang. Tubuh Matthew yang hitam hangus belum terbakar, dan ada jejak api yang mengerikan yang tampak seperti bekas luka yang mengerikan. Disampingnya, ada beberapa anggota klan Gol Surga yang baru saja tiba. Kebanyakan dari mereka berada di alam Nirvana dan memiliki jejak serupa di tubuh mereka. Kinlai dengan hati-hati mengamati tablet penyegel iblis. Dia melihat titik-titik cahaya yang menyala-nyala di permukaan tablet dan menghitung dalam benaknya. 9. Saat ini, ada sembilan orang dengan jejak api di tubuh mereka. Sembilan anggota klan Heaven Goal adalah yang paling menarik perhatian di permukaan tablet penyegel iblis. Kinlai dapat melihat pemandangan dan mendengar percakapan mereka melalui permukaan tablet. Dia tampaknya dapat mendengar percakapan mereka melalui jejak api di tubuh mereka. Setelah memahami bahwa sembilan titik api itu melambangkan sembilan jejak api, Kinlai menenangkan diri pembicaraan mereka dengan saksama. 5 atau 6 menit kemudian, gambar pada tablet penyegel iblis berangsur-angsur menjadi kabur hingga tidak terlihat lagi. Jejak api yang dia tulis dengan setetes saripati darah tampaknya telah menghabiskan semua kekuatannya dan berangsur-angsur menghilang. Tablet penyegel iblis akhirnya kembali ke keadaan semula. Tidak ada lagi gambar di tablet itu. Berpikir, Kinlai terdiam. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang hubungan ajaib antara garis keturunannya dan jejak api. Jadi dia bisa menggunakan garis keturunannya dan tablet penyegel iblis untuk mencari semua makhluk dengan jejak api dalam jarak puluhan ribu kilometer. Dia juga bisa mendengar percakapan mereka dan melihat segala sesuatu tentang mereka. Dia tidak terus menggunakan esensi darahnya untuk memata-matai pergerakan ras goal surga. Dia menyingkirkan tablet penyegel iblis dan mengerutkan kening. Dia berkata, Tong Zen Zen benar. Bahkan orang bijak yang tertidur paling kuat pun memiliki jejak api di tubuhnya. Aku dapat menggunakan kekuatan garis keturunanku untuk menyalakan sisa kekuatan jejak api itu. Dia menyadari bahwa dia akan menjadi kartu truf melawan ras goal surga dalam pertempuran di masa depan. Selama dia masih hidup, dia akan menjadi ancaman bagi ras goal surga yang tidak bisa diabaikan. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan hidupnya. Dia berpikir dalam hati. Dua kapal besi hitam raksasa yang tersisa tidak bergerak mendekati benua prism. Malah, mereka perlahan menjauh dari benua yang ditempati ras goal surga. Kin Lai tidak meninggalkan rumahnya. Ia terus memahami misteri garis keturunannya. Ia kadang-kadang menggunakan setetes esensi darah untuk mengamati pergerakan ras goal surga. Hari ini, melalui gambar dan suara dari tablet penyegel iblis, dia memperoleh informasi baru. Ras goal surga tengah menyapu benua-benua terdekat dengan benua prisma sebagai pusatnya. Dia berjalan keluar dari ruang kultivasi. Dia pergi mencari Lei Yan. Setelah ragu sejenak, dia berkata, ras hantu surga sedang menyerang tempat berkumpulnya praktisi bela diri di sekitar sini. Lei Yan memasang ekspresi heran. Wah, kamu belum pernah keluar dari kabin. Bagaimana kamu tahu? Kita sudah sangat jauh dari benua prisma selama beberapa hari terakhir. Bagaimana kamu tahu situasi di sana? Saya memperoleh informasi tersebut melalui cara lain. Kata Kin Lai. Lei Yan bereaksi dan menatapnya dalam-dalam. Blutlin. Kin Lai mengangguk. Di mana mereka menyerang. Ekspresi Lei Yan berubah serius. Kin Lai menjelaskan informasi yang diperolehnya kepada Lei Yan. Setelah mendengarkan, ekspresi Lei Yan sedikit rumit. Dia mengangguk dan berkata, saya mengerti. Apakah ada yang salah? Kin Lai terkejut. Sedikit. Lei Yan tidak menyangkalnya. Dia mendengus dingin dan berkata, para anggota klan Gou Surga itu sedang menuju ke dua arah. Itu pasti pulau tempat kultus penyihir hitam dan pasukan peringkat tembaga dari tiga keluarga besar beraksi. Heh, ini menarik. Kin Lai tertawa aneh. Aku tidak akan memberitahu mereka. Lei Yan menyeringai dan berkata, arah lainnya adalah tempat munculnya wilayah Sekte Terminator dan praktisi bela diri Sekte Iblis Ilusi. Saya akan segera mengirim pesan ke tempat-tempat tersebut dan meminta mereka mengungsi sesegera mungkin. Kin Lai mengangguk dan tidak bertanya lagi. Carilah Culi. Dia punya berita dari kepulauan matahari terbenam untukmu. Kata Lei Yan. Baiklah. Setelah meninggalkan tempat Lei Yan, dia pergi mencari Culi. Ketika dia melihat Culi, dia bertanya tentang apa yang dikatakan Lei Yan. Ada surat dari seberang sana. Culi mengeluarkan surat dari cincin spasialnya. Surat itu datang dari Hong Bowen. Kin Lai membukanya. Setelah selesai membaca, dia berkata kepada Culi, Cui Sazong berbeda dari sebelumnya. Ia perlu bertahan melawan kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar setiap saat dan tidak dapat mengirim ahli. Namun, dalam waktu dekat, mereka akan mengirim sejumlah bom mendalam berkobar untuk membantumu bertahan melawan invasi ras Gou Surga. Cui Sazong penuh perhatian, Culi tersenyum. Dalam setahun terakhir, blazing profound bomb secara bertahap menjadi terkenal. Tampaknya setara dengan terminator profound bomb. Sebagai murid langsung Nan Zheng Tian, Cui Sazong tentu tahu nilai dari bom mendalam yang membara. Dia sangat senang mendengar bahwa kepulauan matahari terbenam akan mengirimkan sejumlah bom mendalam yang membara secara gratis. Empat jam lagi, majikanku akan tiba di sini. Dia mungkin akan segera datang menemuimu, jadi sebaiknya kau persiapkan dirimu. Kata Cui Sazong. Terguncang. Setahun yang lalu, ketika dia meninggalkan kepulauan Setingsun, tujuannya adalah untuk menemui Nan Zheng Tian. Setelah itu, dia tertunda di Ruin Lens selama setahun dan menghadapi invasi ras asing di Prism Kontinen. Dia merasa masih butuh waktu lama sebelum dia bisa bertemu Nan Zheng Tian. Leluhur Terminator Nan Zheng Tian adalah orang terkuat di negeri kekacauan. Dia adalah eksistensi puncak dan telah mendominasi dunia ini selama ratusan tahun. Saat ia mengira akan bertemu orang ini suatu saat nanti, tiba-tiba ia merasa gelisah dan sedikit gugup. 740. Di kultus penyihir hitam. Di suatu negeri yang suram, serangga penyihir yang tak terhitung jumlahnya terbang ke sana kemari, bersinar seperti bintang di langit. Tubuh Voodo Progenitor melayang keluar dari kolam hitam pekat di bawah kendali makhluk Voodo pertama. Puluhan praktisi bela diri berpakaian jubah hitam tersebar di sekitar kolam, menunggu dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, paus dari kultus penyihir hitam, Johan, juga muncul dari kolam hitam. Ia dan Voodo Progenitor saling berhadapan, tatapan mereka dalam dan tak berdasar. Aliran listrik mengalir di antara mata mereka saat mereka bertukar informasi misterius. Jika diperhatikan dengan seksama, akan terlihat titik-titik cahaya yang tersebar dan gambar-gambar yang kabur dalam aliran listrik. Ada gambar dunia, gunung, sungai, dan perubahan empat musim. Akhirnya selesai. Setelah beberapa saat, Jiangan menghela napas panjang. Bau busuk yang kuat tercium dari udara hitam dan lengket yang dihembuskannya. Seolah-olah tubuh Johan telah mengalami korosi selama puluhan ribu tahun. Seolah-olah dia telah mengembara di sungai waktu untuk waktu yang lama dan akhirnya kembali. Para pengikut kultus penyihir hitam menatap Johan dengan mata penuh kegembiraan. Johan berada di tahap akhir alam abadi, puncak keberadaan altar jiwa tingkat tiga. Dia adalah salah satu orang terkuat di negeri kekacauan. Ratusan tahun yang lalu, selama perang antara kultus penyihir hitam dan sekte Terminator, Johan dan leluhur Terminator Nan Zeng Tian telah bertarung dengan sengit dan bersama-sama jatuh ke dalam aliran ruang angkasa yang kacau. Pada akhirnya, Nan Zeng Tian kembali setengah tahun lebih awal dan mengalahkan beberapa tetua dari kultus penyihir hitam. Johan terjebak selama setengah tahun sebelum ia kembali ke kultus penyihir hitam dalam keadaan lemah. Ia segera mengumumkan bahwa ia akan mengasingkan diri. Tiga puluh tahun kemudian, Johan keluar lagi. Pada saat itu, sekte penyihir hitam dan sekte Terminator sedang bertarung. Mereka benar-benar dirugikan. Semua orang tahu bahwa dalam pertarungan antara Johan dan Nan Zeng Tian, yang kalah adalah Johan. Itu juga karena kekalahan telaknya, karena dia terjebak dalam turbulensi spasial, sehingga kultus penyihir hitam menderita kekalahan telak. Gelar Nan Zeng Tian sebagai kultifator terkuat di negeri kekacauan semakin mengukuhkan kedudukannya dalam pertempuran itu. Dapat dikatakan bahwa Nan Zeng Tian dan sekte Terminator mampu mencapai apa yang mereka miliki saat ini. Tujuannya adalah untuk menginjak Johan dan kultus penyihir hitam. Inilah aib dalam hidup Johan. Paus, sekte Terminator telah mengirimkan berita bahwa ras jahat telah memasuki benua prism melalui aliran ruang angkasa yang kacau. Seorang tetua dari kultus penyihir hitam menundukkan kepalanya dan menjelaskan berita terkini. Ras jahat Johan perlahan memfokuskan pikirannya. Tubuh sang leluhur Fudo tenggelam kembali ke dalam kolam hitam selagi dia berbicara. Ras asing yang disebut Ras Gool Surga. Tetua itu terus menjelaskan. Ketiga keluarga itu juga telah mengirimkan berita untuk menanyakan pendapat kultus penyihir hitam dan apakah mereka harus ikut campur. Pasukan peringkat silver lainnya, Johan mengerutkan kening. Gunung Pedang Surgawi, Sekte Setan Ilusi, Sekolah Tianqi, dan Gunung Binatang. Mereka yakin akan mengirimkan para ahli untuk membantu Sekte Terminator membersihkan ras asing. Sang tetua menjawab. Jika kelima kekuatan peringkat perak bekerja sama, Ras Gool Surga itu akan dibantai sampai habis. Ekspresi Johan dingin. Kami tidak akan berpartisipasi. Dipahami. Budidayakan lebih banyak serangga Fudo dan kumpulkan sumber daya. Saat pertempuran antara Sekte Terminator dan Ras Jahat berakhir, aku akan menantang Nan Zheng Tian lagi. Mata Johan tampak dalam. Para tetua kultus penyihir hitam terkejut. Paus, seberapa yakinkah Anda kali ini? Guan Xian, yang selama ini terdiam, bertanya dengan hati-hati. Johan melirik kolam hitam dan berkata, dengan tubuh Koraji dan makhluk Fudo pertama, aku memiliki peluang 70% untuk menang melawan Nan Zheng Tian. Ketika dia mengatakan hal ini, semua anggota kultus penyihir hitam tampak luar biasa gembira. Saat aku melawan Nan Zheng Tian, suruh para ahli dari tiga keluarga keluar dan membunuh Sue Sazong di saat yang bersamaan. Johan mendengus. Dipahami. Tunggu, tunggu sampai pertempuran mereka dengan ras asing berakhir. Aku butuh waktu untuk mencerna warisan Koraji. Di seberang benua retakan surgawi, area gunung berapi yang telah punah tempat sekolah Tian Qi berada. Cabang Kang Cukol disembunyikan di sini. Di dalam gunung berapi yang telah punah, banyak mayat ditempatkan di peti mati yang dibuat khusus. Di dalam setiap gunung yang dingin dan suram, terdapat ratusan dan ribuan peti mati. Miao Feng Tian, yang diselimuti energi mayat yang tebal, muncul di pegunungan itu. Energi mayat di tubuhnya menyebar dan membentuk embun beku putih yang menutupi peti mati. Sesekali terdengar suara-suara aneh seperti gemeretak gigi yang berasal dari peti mati. Retakan. Tutup peti mati tiba-tiba terangkat dari bawah, dan sebuah lengan berwarna putih keabu-abuan yang ditutupi rambut mayat berwarna putih tiba-tiba terjulur keluar mencarkan cahaya aneh. Sosoknya bersinar dan dia muncul di samping peti mati. Dia mengarahkan tangannya ke arah makhluk di dalam peti mati. Jangan terburu-buru, belum waktunya, kata Miao Feng Tian lembut. Retak-retak-retak. Semakin banyak peti mati yang dibuka, dan semakin banyak tangan yang terulur, berjuang untuk berdiri. Miao Feng Tian bergerak cepat dan menenangkan makhluk-makhluk yang seharusnya tidak ada. Dia menyuruh mereka terus menyerap energi mayat. Setelah waktu yang lama, Miao Feng Tian yang sedikit lelah menarik energi mayatnya dan berjalan keluar dari tempat ini. Ketika dia meninggalkan tempat ini, dia memasuki gunung lain yang luas. Gunung itu dipenuhi dengan tulang-tulang para elit kuno yang hancur. Miao Feng Tian duduk dan mulai menyerap energi mayat di dalam tulang. Altar jiwa yang kabur melayang keluar dari alisnya. Seperti pusaran air putih, itu membantunya mengumpulkan energi mayat lebih cepat. Sosok berdarah itu tiba-tiba berhenti. Miao Feng Tian bahkan tidak berkedip. Dia terus berkultivasi dan bertanya, bagaimana? Retak-retak-retak. Banyak mayat jatuh dari sosok berdarah itu dan menumpuk seperti gunung. Sosok berdarah itu berubah menjadi sosok terpelajar Kang Chukol. Ia tersenyum tipis dan berkata, Saudara Miao, jangan khawatir. Keluarga Miao tidak akan diserang oleh Sue Sazong. Ini adalah syarat kesepakatanku dengan mereka. Itu bagus. Miao Feng Tian santai. Bagaimana proses pemurnian Kors Demon? Kang Chukol bertanya sambil tersenyum. Sekelompok dari mereka telah terbangun dan perlahan-lahan menata kembali kesadaran mereka. Itu akan memakan waktu paling lama setengah tahun. Mereka akan berguna paling lama dalam waktu setengah tahun. Miao Feng Tian berkata dengan bangga saat mereka terbangun lagi. Mereka akan menjadi lebih mengerikan dibandingkan saat mereka masih hidup. Yang dapat mereka ingat hanyalah pengetahuan tempur yang paling murni. Para iblis mayat tidak takut mati, tidak mengenal rasa sakit, dan dapat memperoleh kekuatan dari orang yang baru saja mati. Mereka dapat bertarung tanpa kelelahan. Seperti yang diharapkan dari leluhur mayat yang berada pada level yang sama dengan leluhur kita. Kang Chukol tampak gembira. Jangan khawatir, aku, Kang Chukol, tidak akan mengingkari janjiku. Aku akan memenuhi janjiku. Aku percaya padamu. Miao Feng Tian mengangguk. Ayo, lihat mayat baru ini. Kang Chukol mengulurkan tangan dan menarik. Dia mengeluarkan mayat seperti sedang melakukan trik sulap. Mayat ini sudah mengerut, dan darahnya sudah dihisap. Selain itu, tidak ada luka dan masih terawat baik. Benang-benang getaran jiwa yang tersebar belum sepenuhnya hilang dan terbungkus oleh bola energi darah. Itu disegel di dalam tubuh. Miao Feng Tian hanya meliriknya sebelum dia berteriak kaget. Aku kenal orang ini, dia delegasi asing dari kultus penyihir hitam. Men, orang ini bernama Puze. Dia pernah memiliki altar jiwa tingkat 1. Setahun yang lalu, dia menyerang ke pulauan matahari terbenam. Duan Kian Ji menghancurkan altar jiwanya dan melarikan diri. Senyum Kang Chukol cerah, tetapi matanya bersinar dengan cahaya berdarah. Ketika dia sedang membangun kembali altar jiwanya, aku menemukannya. Aku menghisap darahnya hingga kering dan menggunakan mayatnya untuk memurnikan iblis mayat tingkat tinggi untukmu. Miao Feng Tian tiba-tiba terdiam. Sedikit ketakutan melintas di matanya. Dia berkata, aku akan memurnikannya. Dengan bantuan Kang Chukol, dia baru saja membangun altar jiwa satu tingkat dan belum menstabilkan wilayahnya. Kang Chukol dapat dengan mudah membunuh Puze. Ini berarti bahwa jika dia tidak dapat memuaskan yang lain, dia juga akan mengalami kemalangan. Oh, benar, cabang ras jahat baru saja menyerbu. Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, Sekte Iblis Ilusi, Sekolah Tianqi, dan Gunung Binatang semuanya akan mengirim para ahli untuk melenyapkan mereka. Haha, kurasa akan ada banyak mayat tingkat tinggi dalam waktu dekat. Tunggu kabar baikku, Kang Chukol berkata dengan bersemangat. Baiklah, Miao Feng Tian mengangguk. Setelah meninggalkan Miao Feng Tian, Kang Chukol pergi ke gua berwarna darah tempat ia berkultivasi. Di dalam kolam darah, ia menggunakan seni rahasia untuk menghubungi seseorang. Tidak lama setelah itu, seberkas jiwa dari angkasa luar yang tidak dikenal turun, mengembun menjadi seorang pria tinggi berdarah. Menguasai, Kang Chukol berlutut dengan satu kaki, menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Katakan padaku, bagaimana keadaanmu akhir-akhir ini? Orang berdarah itu bertanya. Jiang Zuse dengan serius menjelaskan peristiwa-peristiwa besar yang telah terjadi di tanah kekacauan akhir-akhir ini kepada Qin Lai. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengangkat kepalanya. Seolah-olah dia tidak berani menatap orang berdarah itu. Orang berdarah itu mendengarkan dengan diam dan tidak menyela. Ketika Kang Chukol selesai, dia berkata, tidak mengambil kembali tubuh leluhur darah adalah bahaya tersembunyi. Di masa depan, ketika kakak seniormu berhasil mengasimilasi tubuh leluhur darah, orang pertama yang akan dia hadapi adalah kamu. Berhenti sejenak, dia bertanya, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk membangun tingkat ketiga altar jiwamu? Tiga tahun lagi, Kang Chukol menjawab dengan jujur. Saya perlu menyampaikannya ke depan. Orang berdarah itu berpikir dan berkata, dalam tujuh hari, hubungkan ke formasi teleportasi benda rahasia. Aku akan mengirimkan sejumlah benda kepadamu. Hal-hal tersebut dapat membantu Anda membangun altar jiwa tingkat ketiga lebih awal. Berikan beberapa mayat kepada pewaris leluhur mayat untuk memurnikannya menjadi setan mayat. Setelah mereka berubah menjadi setan mayat, gunakan seni setan darah untuk memurnikannya lagi, dan mereka akan menjadi senjata Anda. Dengan cara ini, Anda tidak perlu takut kepada siapapun di tanah kekacauan. Apa lagi yang harusku lakukan? Kata Kang Chukol dengan gembira. Tingkatkan wilayah dan kekuatan peminum darah Anda sesegera mungkin, sempurnakan lebih banyak iblis mayat, dan kembangkan lebih banyak peminum darah. Orang berdarah itu memberi perintah. Saya akan mematuhi perintah Tuhan, teriak Kang Chukol lembut. Di mana anak laki-laki bernama Kin Lai itu? Orang berdarah itu bertanya lagi sebelum pergi. Dia tampaknya berada di benua prism bersama sekte Terminator. Kudengar leluhur Terminator memanggilnya. Kang Chukol menjawab. Ras jahat yang kamu bicarakan juga ada di benua prism. Orang berdarah itu sedikit terkejut. Kang Chukol mengangguk. Menurut informasi yang kuterima, orang pertama yang menemukan ras jahat tampaknya adalah Kin Lai ini. Setelah mendengar ini, lelaki jangkung berdarah itu tertegun sejenak sebelum berkata, Baiklah. Lakukan saja apa yang perlu kau lakukan. Aku akan mengatur yang lain untuk sisanya. Kang Chukol berjanji.